Rantai itu berputar dengan lolongan keras saat mereka menyelimuti Sihan dan Raja Daksi, membawanya ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya untuk membebaskan diri dari atmosfer kota suci wilayah timur. Murong Yefeng mengejar, memudar menjadi titik hitam dan menghilang ke awan. Kondisi Tuan Godcliffe begitu lemah sekarang karena dia lebih lemah dari kebanyakan orang suci seni bela diri. Dia terluka parah dari pertempuran terakhir. Separuh kepalanya hancur, dan tengkoraknya terlihat. Sein Pat Power menembus perutnya, menghancurkan organnya. Dia berdarah dan celaka. Yang menyeberburuk keadaan adalah, dia menderita trauma pada hati suci, dari mana kekuatan spiritualnya bocor. Ayo kita keluar dari kota suci wilayah timur. Tuan Godcliffe berkata keras-keras. Dia mengambil jimat pelarian dan menempelkannya di tubuhnya. Itu langsung memberinya kemampuan untuk terbang dengan kecepatan seribu kali kecepatan suara saat dia melarikan diri dari kota suci wilayah timur. Bahkan ketika si Han dan Tuan Godcliffe sedang melarikan diri, para kultifator tingkat suci lainnya yang menyerang kota suci wilayah timur tidak bisa menahan diri untuk melarikan diri. Beberapa dari mereka yang lebih pintar, mengetahui bahwa melarikan diri itu tidak mungkin, melakukan teknik yang sangat tersembunyi untuk bersembunyi di dalam kota. Jika mereka berbaring, hampir tidak mungkin untuk mendeteksi mereka di kota suci wilayah timur, terutama ketika ada begitu banyak pembudidaya di sekitar. Mencoba kabur, tidak sesederhana itu. Saat Zhang Ruochen menghantam tongkat tulang Yi Huang, benda itu berubah menjadi kerangka hitam setinggi seribu kaki di udara. Setelah melahap empat raja hantu enam kesengsaraan, itu menjadi lebih kuat. Meskipun tidak sekuat pembudidaya tingkat domen sila, itu dianggap kuat di antara raja suci sembilan langkah dari dunia sila yang lebih besar. Ledakan, kerangka hitam itu melayangkan pukulan dan menghantam dua raja suci dari langit. Itu melahap jiwa suci dari dua raja suci dan keluar dari atmosfer kota suci wilayah timur untuk mengejar para pembudidaya tingkat suci yang melarikan diri. Saat Zhang Ruochen melihat kekejauhan, dia melihat bayangan Luo Yi. Dia adalah seorang kultifator yang memproklamirkan diri dari sekte Sang Yuan dari alam Yuan. Namun dia begitu kejam sehingga dia membunuh seorang kultifator dari alam surgawi dengan setiap serangan. Dia juga menerjang keluar dari atmosfer seolah-olah dia tidak akan menyerah sampai dia membunuh semua orang. Zhang Ruochen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening karena curiga. Dapat dimengerti mengapa para pembudidaya dari alam Kunlun sangat membenci alam surgawi. Itu karena alam surgawi telah menyerang alam Kunlun dengan kejam. Ada dendam yang mengakar di antara mereka. Sebaliknya, seharusnya tidak ada darah buruk antara para pembudidaya sekte Sang Yuan dan alam surgawi. Orang itu benar-benar patut dipertanyakan. Zhang Ruochen baru saja mengingatkan dirinya untuk waspada terhadap pria ini. Tidak jauh dari menara api, Juyang Hu telah melepaskan diri dari jaring pedang-pedang hujan. Darah suci menyembur keluar dari mulutnya, dan lukanya semakin parah, pedang melukai di sekujur tubuhnya. Dia masih dalam bentuk manusia, tapi tidak tampan lagi. Juyang Hu mengertakkan gigi dan melotot ke arah pericutian. Kamu akan membayar apa yang telah kamu lakukan hari ini, Luoyi. Setelah pulih dari cederaku, aku berjanji akan membuatmu membayar seribu kali lipat untuk apa yang kamu lakukan padaku. Teknik melarikan diri seribu ilusi Juyang Hu melakukan teknik pelarian orang suci tingkat menengah. Tubuhnya terbelah menjadi seribu klon dirinya di udara. Setiap klon terbang ke arah yang berbeda. Sulit bagi pembudidaya biasa untuk mengenali yang mana, dan Juyang Hu akan lolos. Tapi lawannya adalah pericutian. Dia mengaktifkan mata vertikal di dahinya dan menemukan tubuh Juyang Hu. Dengan jentikan tangannya, Rainsword melesat dan menghantam Juyang Hu seperti ekor naga. Juyang Hu mengerang kesakitan saat kehilangan kaki kirinya. Namun, dia tidak berhenti tetapi terus berjalan. Wajahnya mengerikan, sementara raungannya dipenuhi dengan amarah, rasa sakit, frustasi, dan banyak emosi lainnya. Jika dia lolos hari ini, dia pasti akan membalas dendam padanya lain kali. Juyang Hu sudah berada di udara, hampir meninggalkan atmosfer kota suci wilayah timur. Dia sangat gembira. Tidak ada yang bisa menghentikan saya segera setelah saya meninggalkan atmosfer. Saat itu, atmosfer di atasnya tiba-tiba terbakar, berubah menjadi lautan api merah. Kaki raksasa muncul dan hancur seolah-olah surga sedang runtuh. Juyang Hu muncul sekecil semut di bawah kaki raksasa yang menyala-nyala. Tidak-tidak, Juyang Hu meraung, dan suaranya dipenuhi dengan penghinaan. Ledakan, kaki yang menyala-nyala menimpa Juyang Hu dan meremukannya ke tanah dan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh bumi. Api membubung seperti gelombang yang tingginya beberapa puluh kaki, membawa serta debu dan puing-puing saat menyebar ke segala arah. Ketika api akhirnya meredah, jejak kaki sepuluh ribu kaki muncul di tanah. Bumi di sekitar kawah tubrukan naik setinggi seribu kaki akibat benturan. Pusat dampak telah berubah menjadi genangan lahar emas. Zhang Ruochen menyeret Juyang Hu keluar dari kawah. Dia berdiri di puncak dan melihat sekeliling. Aku, Zhang Ruochen, akan menjadi raja wilayah timur mulai sekarang. Saya yang bertanggung jawab, siapapun yang melanggar aturan saya akan menerima kematian. Dia mengangkat pedangnya dan memukul. Kepala Juyang Hu terbang karena dipisahkan dari tubuhnya. Zhang Ruochen segera melakukan telapak tangan, memukul kepala dan menghancurkannya menjadi awan kabut darah. Mengeksekusi elit domain sila di depan pembudidaya lain mengirim pesan yang jelas dan kuat ke pembudidaya lain. Yang Mulia, Raja Wilayah Timur Yang Mulia, Raja Wilayah Timur Mulai dari istana wilayah timur, semua pembudidaya dari alam Kunlun berlutut untuk membungkuk kepada Zhang Ruochen. Orang-orang ini tunduk kepada Zhang Ruochen bukan hanya karena mereka takut padanya, tetapi juga karena Zhang Ruochen adalah satu-satunya yang cocok untuk menjadi Raja Wilayah Timur. Zhang Ruochen adalah satu-satunya orang yang dapat melindungi mereka dari penindasan dan ancaman dari pembudidaya asing. Mereka percaya bahwa kekuasaan adalah dasar dari hak untuk hidup. Jadi mereka menyembah yang berkuasa. Saat itu, Zhang Ruochen melihat sesuatu. Peri cutian pergi. Gaun putihnya berkibar di udara seolah-olah peri berjalan melalui medan perang. Bayangannya perlahan memudar ke kejauhan. Dia bahkan tidak ingin berbicara dengan saya. Apakah dia berpikir bahwa setelah membantuku mengalahkan Tuan Godcliffe dan musuh lainnya, dia telah melunasi utangnya dan sekarang kita seimbang. Zhang Ruochen merasa sedih. Si bodoh menangkupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu menggendong jagal, yang telah pingsan di bahunya dan dengan cepat menyusul peri cutian. Kejar dia jika kamu menyukainya. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Anda jika dia tidak memiliki perasaan untuk Anda. Anda harus tahu bahwa kami adalah yang tertindas. Kami bisa saja benar-benar dimusnahkan. Suara Jiang Yuncong terdengar di samping Zhang Ruochen. Dia memandang peri cutian, mengagumi kecantikannya. Zhang Ruochen dipindahkan. Tapi tepat ketika dia akan bergerak, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Aku seharusnya tidak memaksakannya. Perasaan kita satu sama lain belum mencapai titik itu. Bodo amat, kamu tidak kekurangan wanita di sekitarmu, kata Jiang Yuncong sambil tersenyum. Jiang Yuncong mungkin hanya mengenal Zhang Ruochen kurang dari sehari, tetapi sepertinya dia sangat mengenalnya. Kamu sebenarnya siapa? Tanya Zhang Ruochen. Jiang Yuncong? Dari klan Jiang dari alam Kunlun. Anda tidak lebih dari seratus tahun yang lalu, kata Zhang Ruochen. Betul sekali. Tapi alam Kunlun baru mulai bangkit dua tahun lalu. Sebelumnya, sila alam Kunlun tidak lengkap. Mencapai kesucian hanya dalam seratus tahun sangatlah sulit. Tidak mungkin mencapai apa yang telah Anda capai dalam seratus tahun, kata Zhang Ruochen. Apa yang kamu coba katakan? Jiang Yuncong meletakkan tangannya di belakangnya. Anda bukan dari era ini, kata Zhang Ruochen. Kamu benar, saya tidak termasuk dalam era ini. Namun demikian, ini adalah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, kata Jiang Yuncong setelah hening lama. Mengapa? Karena dunia luar tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari alam Kunlun. Dengan membuat mereka meremehkan kita, alam Kunlun dapat meraup keuntungan paling banyak di era yang kacau ini. Tetapi jika orang-orang tahu bahwa para pembudidaya alam Kunlun sedang bangkit, itu pasti akan menimbulkan rasa takut. Jika itu terjadi, apa yang akan terjadi di masa depan Kunlun Realm bukanlah Battle of Marits tetapi perang kehancuran. Jiang Yuncong menghela nafas panjang dan melanjutkan, Saat ini, kamu harus menjadi pentolan Kunlun Realm. Saya tahu ini tidak adil bagi Anda, tetapi kami tidak punya pilihan. Alam Kunlun di depan kita tidak lagi pada hari-hari gemilangnya itu menurun. Jika kita menipu diri kita sendiri, itu tidak ada bedanya dengan menyerahkan dunia kepada orang lain di atas piring perak. Saya lebih baik mati daripada melihat itu terjadi. Ada berapa banyak pembudidaya seperti Anda? Tanya Zhang Ruochen setelah beberapa lama. Saya tidak yakin. Jiang Yuncong menggelengkan kepalanya. Kami berhibernasi di lokasi berbeda. Tetapi dari kelihatannya, saya pasti salah satu kultifator yang bangun paling awal. Semua hibernator itu hanya akan bangun ketika alam Kunlun pulih sepenuhnya. Tidak mudah untuk bangun dari hibernasi. Banyak pembudidaya mati dalam hibernasi mereka. Anda tidak sendiri, Zhang Ruochen. Beberapa elit terpilih, yang terpilih, berjuang bersama Anda di era ini. Yang terpilih, Zhang Ruochen memikirkan Murong Yue. Mungkinkah dia salah satu dari yang terpilih? Beberapa makhluk hidup di alam Kunlun telah hidup sejak abad pertengahan hingga hari ini. Mereka bukan manusia. Mereka memiliki umur yang panjang. Mereka adalah orang-orang yang memilih yang terpilih untuk mengemban mandat surgawi dan mengirim mereka ke suatu tempat pelatihan khusus. Mereka menggunakan kekuatan waktu sebagai bantuan untuk melatih yang terpilih sebagai orang suci tertinggi dan bahkan Tuhan. Saat mereka akhirnya muncul, mereka akan menjadi rekan seperjuanganmu yang terbaik. Tapi saya bukan lagi seorang kultifator dari alam Kunlun, kata Zhang Ruochen. Apa kau tidak kembali sekarang? Jiang Yunchong bertanya sambil tersenyum. Mereka berdua terdiam. Setelah beberapa lama, Jiang Yunchong menepuk bahu Zhang Ruochen. Melarikan diri dan menolak untuk kembali ke alam Kunlun adalah sesuatu yang akan dilakukan pengecut. Pria sejati harus kembali dan mengambil tanggung jawab untuk menghidupkan kembali alam Kunlun dan melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh permaisuri Chiao. Kamu akan menjadi pria sejati yang bisa mengangkat kepalamu tinggi setelah kamu memaksa permaisuri Chiao turun tahta dan memerintah atas Kunlun Rilem. Pertempuran kota suci wilayah timur akhirnya berakhir, dan para pembudidaya dari alam surgawi, yang dipimpin oleh Tuan Godcliffe, telah kalah dan melarikan diri. Zhang Ruochen, Murong Yefeng, dan lainnya menjadi terkenal setelah pertempuran. Mereka telah menjadi panutan para pembudidaya wilayah timur. Karena merekalah para pembudidaya dari Macroworld lain menyadari bahwa Kunlun Rilem bukanlah bebek pincang yang dapat mereka buli. Masih ada beberapa tokoh hebat di sana. Xie Changhai dan Juyian Hu tewas. Tian Chen ditangkap, sementara Tuan Godcliffe terluka tetapi berhasil melarikan diri. Rekam jejak seperti itu cukup hebat untuk menghalangi mereka. Kedamaian dan ketenangan kembali ke kota suci wilayah timur. Selama periode sensitif ini, para pembudidaya tingkat Sein dari Macroworld utama terdiam dan berhati-hati untuk tidak melakukan apapun. Istana Wilayah Timur Zhang Ruochen dan Chen Yin, pangeran dari wilayah timur, duduk bertatap muka. Pangeran wilayah timur adalah gelar yang diberikan oleh permaisuri Chiyao sebagai posisi resmi. Sementara itu, Zhang Ruochen yang memegang segel api adalah raja wilayah tersebut. Zhang Ruochen menceritakan pertemuannya dengan Chen Yuhua. Setelah mendengar semua itu, reaksi Chen Yin sangat tenang, menghela nafas. Ayah akhirnya menemukan seseorang yang bisa terus membawa segel api sebelum dia meninggal. Saya yakin dia pergi dengan damai. Tapi saya masih tidak bisa mengendalikan segel api, kata Zhang Ruochen. Jalannya masih panjang sebelum dia bisa mencapai 59 order kekuatan spiritual. Ada sedikit kekhawatiran di mata Chen Yin. Grid Orbital Array rusak para oleh Mergat Cliff dan gengnya. Itu tidak bisa lagi melindungi kota suci wilayah timur sampai dipulihkan sepenuhnya. Bahkan sembilan stratum aray yang menjaga kota utama wilayah timur mengalami kerusakan. Dalam keadaan seperti itu, jika prasasti kuno tidak dapat diaktifkan, kota suci wilayah timur akan berada dalam bahaya. Jika para pembudidaya dari pengadilan neraka datang untuk menyerang, itu akan menjadi bencana bagi kota. Selain itu, para pembudidaya dari alam surgawi, alam sengs, alam black demon, dan makroworld lainnya juga menjadi ancaman. Mereka tidak akan menyerah kecuali mereka membalas dendam. Jiang Yun Chong meletakkan tangannya di belakangnya saat dia berdiri di dekat jendela. Jika Anda mempercayai saya, Zhang Ruochen, saya dapat mengambil kendali segel atas nama Anda untuk sementara. Anda telah mencapai 59 order kekuatan spiritual, tanya Zhang Ruochen. Jiang Yun Chong berbalik dan tersenyum. Kekuatan spiritual saya tidak sekuat itu. Tapi ada orang lain. Yin Ruo, jarum jiwa perintah ungu tua muncul di tangan Jiang Yun Chong. Seorang wanita yang sangat cantik terbang keluar dari toples, tubuhnya tembus cahaya dan tenggelam dalam hujan cahaya. Zhang Ruochen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memanggil petir dari kekosongan untuk menyerang Yin Ruo. Wanita itu tersenyum saat dia mengulurkan tangannya, menggambar lingkaran di udara dengan jarinya. Lingkaran itu berputar, membentuk pusaran besar, dan melahap petir yang menyerangnya. Zhang Ruochen kemudian mengangguk, percaya dia memiliki kekuatan spiritual tingkat 50. Siapa dia? Yin Ruo. Jiang Yun Chong memegang tangan transparan Yin Ruo, terdengar sedih. Saat itu, kami memasuki hibernasi bersama. Tetapi ketika saya bangun, saya menemukan bahwa seseorang telah mengambil tubuh Yin Ruo. Saya masih tidak bisa menemukannya sampai hari ini. Mungkin, itu telah dihancurkan seribu tahun yang lalu. Semua pembudidaya menyimpan kekuatan spiritual mereka di hati suci mereka. Yin Ruo hanyalah jiwa suci, namun dia sekuat raja suci dengan kekuatan spiritual 50 tingkat. Jika tubuh fisiknya masih di sini, seberapa kuat kekuatan spiritualnya ketika Sein Heartnya terbangun? Karena Zhang Ruo Chen hanya tahu sedikit tentang Jiang Yun Chong, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mempercayainya. Tetapi setelah pertempuran terakhir di mana Jiang Yun Chong telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kota suci wilayah timur, dia tidak akan percaya bahwa Jiang Yun Chong adalah seorang pembudidaya asing. Masih ada pertanyaan di benak Zhang Ruo Chen. Siapa penjual misterius dari ukiran kapak darah iblis itu? Namanya Xia Wen Xin, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang latar belakangnya. Jiang Yun Chong melanjutkan, dua hari yang lalu, dia membawa serta ukiran kapak darah iblis ke pavilion Tianjue, meminta kami untuk melelang untuknya. Pada saat itu, saya mendapat informasi dari Tuan Godcliffe, Sie Changhai, dan lainnya yang ingin menghancurkan istana wilayah timur dan merebut kendali kota suci wilayah timur. Jadi saya membuat kesepakatan dengannya, menggunakan dia untuk melawan Sie Changhai. Dia tahu dia sedang dimanfaatkan tapi masih setuju dengan kesepakatan itu. Yang dipedulikan orang hanyalah keuntungan dan hasil dan tidak peduli dengan caranya. Namun, satu hal yang pasti, adalah bahwa dia bukan pembudidaya Kunlun Rilem. Kenapa kamu begitu yakin? Tanya Zhang Ruo Chen. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya Kunlun Rilem menjual ukiran batu iblis, salah satu dari enam buku hebat? Itu pasti akan membuat marah semua pembudidaya Kunlun Rilem, kata Jiang Yun Chong. Bukankah kamu bilang yang dia pedulikan hanyalah keuntungan dan hasil? Apakah dia peduli tentang apa yang orang katakan? Berbuat salah, Jiang Yun Chong menjadi bisu, meletakkan jari-jarinya ke dagu. Yin Ruo meletakkan tangannya ke mulut dan terkikik. Ini mungkin pertama kalinya dia melihat Jiang Yun Chong diberi pertanyaan dan tidak dapat menemukan kata untuk menjawab. Tapi saya setuju dengan dugaan Anda. Pria ini bukan kultifator alam Kunlun, kata Zhang Ruo Chen. Kenapa kamu bilang begitu? Tanya Jiang Yun Chong. Kamu masih ingat lelang tadi? Xia Changhai mengeluarkan tiga tumbuhan suci kuno berumur seratus ribu tahun dan batu primordial tai, tapi dia memilih perisai silang pembunuh dewa saya. Cross shield pembunuh dewa adalah sebuah harta karun. Tetapi bahkan saya tidak tahu apakah itu berharga atau tidak. Jadi mengapa Xia Wen Xin memilihnya? Kecuali, dia tahu itu dengan sangat baik. Mata Zhang Ruo Chen tampak serius. Cross shield pembunuh dewa adalah harta karun klan Kitian, salah satu dari sepuluh klan vampir abadi. Sangat menarik bahwa Xia Wen Xin sangat mementingkan itu. Setelah banyak pertimbangan, Zhang Ruo Chen memutuskan untuk menempatkan segel api di dalam tahanan Jiang Yun Chong. Zhang Ruo Chen tidak punya banyak pilihan di sini. Dia perlu menggunakan prasasti kuno untuk melindungi kota suci wilayah timur. Ketika Murong Ye Feng akhirnya kembali, dia dan Zhang Ruo Chen saling memandang dari kejauhan dan mereka berdua tersenyum. 800 tahun telah berlalu sejak itu, dan Murong Ye Feng bukan lagi Ye kecil, orang hijau yang dulu dikenalnya. Sekarang dia tampak berusia sekitar 30 tahun, bertubuh kekar dengan janggut di bawah mulut dan rahangnya. Dia pasti telah melalui pembaptisan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi pria dewasa seperti sekarang ini. Terakhir kali mereka bertemu, mereka bertemu satu sama lain dari kejauhan di Pickles Mountain. Tetapi karena kemunculan Chiao, Zhang Ruo Chen harus mengikuti USN dan meninggalkan alam Kunlun menuju pengadilan surgawi. Jadi ini pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain dalam arti sebenarnya sejak 800 tahun yang lalu. Zhang Ruo Chen ingin mengatakan seribu satu hal, matanya hampir berbinar. Little Ye, kamu tidak mengecewakanku. Prestasi Anda layak mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai pangeran. Jangankan seorang jenderal atau semacamnya. Sebuah pemandangan yang terjadi 800 tahun yang lalu muncul di benak saya. Saya ingin menjadi prajurit pertama dari Kekaisaran Pusat Sengming suatu hari nanti. Datanglah untuk mengucapkan selamat tinggal pada hari keberangkatan saya. Yang mulia, mata Murong Ye Feng memerah, tapi dia berseri-seri. Zhang Ruo Chen melihat lengan Murong Ye Feng yang tersisa hanyalah tulang belulang. Lengan bajunya direndam dalam darah suci miliknya sendiri. Zhang Ruo Chen dengan cepat mengeluarkan sebotol musim semi-kehidupan dan melemparkannya padanya. Murong Ye Feng menangkap botol kayu di tangannya dan menelan setengah isinya di lehernya. Zhang Ruo Chen tercengang. Menurutmu itu anggur, ini musim semi-kehidupan, demi kebaikan. Sungguh berharga bahwa beberapa tetes saja sudah cukup untuk menyembuhkan luka Anda dan menumbuhkan kembali daging Anda. Dan Anda menenggak setengah botolnya. Kata Zhang Ruo Chen setengah bercanda. Lupakan, saya selalu bisa mendapatkan pasokan dari Yang Mulia setelah saya selesai, kata Murong Ye Feng sambil tersenyum. Musim semi-kehidupan adalah zat penyembuh yang sangat manjur. Daging tumbuh dengan cepat dipelukan Murong Ye Feng. Sayang sekali, Tuan Godcliffe dan yang lainnya berhasil lolos. Tidak akan ada akhir dari masalah. Murong Ye Feng tiba-tiba menjadi serius. Tidak mudah untuk membunuh Master Arai. Mungkin bahkan para orang suci, kata Zhang Ruo Chen. Kamu mungkin benar. Tapi karena Tuan Godcliffe terluka, itulah waktu terbaik untuk menyingkirkannya. Jika tidak, ketika dia pulih dari cederanya, dia akan kembali untuk membalas dendam. Saat itu, kita mungkin menemukan diri kita dalam posisi defensif. Yang Mulia, mengapa Anda tidak bertanya pada Divine Scripture Maiden? Dia bisa menggunakan papan catur surga untuk menemukan Tuan Godcliffe, dan aku akan pergi menghabisinya. Bagaimana Anda tahu saya bisa bertanya pada Divine Scripture Maiden? Murong Ye Feng terkekeh. Semua orang tahu seberapa dekat Yang Mulia dan Divine Scripture Maiden. Ini adalah rahasia terbuka. Zhang Ruo Chen menggelengkan kepalanya. Murong Ye Feng benar ini waktu terbaik untuk menyingkirkan Tuan Godcliffe. Menurunkan egonya, dia memanggil jimat komunikasi, meminta bantuan Divine Scripture Maiden. Dia juga memanggil jimat komunikasi lain, meminta hebat, Taoise kecil, yang berada di Komando Yunwu, untuk bergegas ke kota suci wilayah timur sekarang. Tuan Godcliffe mungkin telah lolos, tetapi sembilan bendera arai dan tujuh planet ilahi ditinggalkan di sini di kota suci wilayah timur dan diambil oleh Zhang Ruo Chen. Luar biasa memiliki pemahaman yang mendalam tentang arai. Jika dia bisa mengendalikan arai sembilan bendera atau tujuh planet ilahi, itu bisa meningkatkan kekuatan mereka secara luar biasa. Bagaimana Anda akan berurusan dengan Tian Chen, Yang Mulia? Tian Chen adalah malaikat merah dari Fane of Bloody War. Kekuatan tempurnya lebih tinggi dari pembudidaya domain sila biasa, jelas merupakan tokoh teratas alam surgawi di alam Kunlun. Zhang Ruo Chen telah memenjarakannya di alam Qian Kun sekarang. Tidak mungkin alam surgawi hanya akan duduk dan menonton ketika kita telah menangkap salah satu petarung tok mereka. Saya yakin seseorang akan datang untuk bernegosiasi, kata Zhang Ruo Chen sambil tersenyum. Divine Scripture Maiden telah menjawab jimat ringan terbang ke tangan Zhang Ruo Chen. Itu adalah jawaban yang agak cepat, Yang Mulia. Tampaknya Yang Mulia menempati tempat penting di hatinya. Murong Ye Feng terkekeh. Zhang Ruo Chen melotot padanya sebelum memeriksa pesan di jimat itu. Apa yang dia katakan? Dia setuju. Tanya Murong Ye Feng. Situasi di Central Imperial City cukup tegang. Dia pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk menenangkan para pembudidaya makrowert besar. Ini akan menjadi beberapa hari sebelum dia bisa datang. Murong Ye Feng mengangguk memahami situasi yang dihadapi oleh Divine Scripture Maiden. Tanpa musim semi kehidupan, Luka Tuan Godcliffe tidak akan sembuh secepat itu. Kami masih bisa menunggu beberapa hari. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan basis kultivasi saya menjadi Raja Suci delapan langkah, kata Zhang Ruo Chen. Murong Ye Feng terkejut. Beberapa hari sudah cukup untuk membuat terobosan. Saat itu, Murong Ye Feng telah menghabiskan 60 tahun untuk berpindah dari tujuh langkah menjadi Raja Suci delapan langkah. Luar biasa, pendeta tau kecil tiba di kota suci wilayah timur keesokan harinya. Datang bersamanya adalah Guo Guo, kelinci pemakan Mastadon. Demon Ape, bagaimanapun, tetap tinggal di Royal Mountain. Luar biasa, mata tau kecil berbinar saat dia melihat sembilan bendera arai Tuan Godcliffe. Barang bagus, barang bagus. Satu set susunan bendera yang terbuat dari tungsten dingin sangat langkah. Biar saya lihat lebih dekat. Dia meletakkan tangannya di salah satu tiang bendera dan menyentuh permukaan dengan jari-jarinya. Dia benar-benar tergila-gila seolah-olah sedang membelai kaki wanita yang putih dan cantik. Luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Ada tujuh prasasti larik yang berbeda di arai sembilan bendera. Lima di antaranya adalah Eid Stratum Arai. Pekerjaan siapa ini? Ini luar biasa. Siapa yang lebih baik jika dibandingkan dengan skill arai Anda? Kata Zhang Ruo Chen. Dia sedikit lebih baik dariku. Tapi secara teoritis, saya masih jauh di depannya. Segera setelah kultivasi dan kekuatan spiritual saya meningkat, pengaturan dan teknik arai saya akan dengan mudah mengalahkannya. Anda harus mengerti, Zhang Ruo Chen, bahwa dibutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk menulis prasasti susunan. Itu adalah pembicaraan teoritis lagi. Blackie juga biasa membanggakan teorinya yang tak terkalahkan. Saya menguji sembilan bendera arai dan tidak mendapatkan kendali yang baik darinya. Tidak masalah jika saya menggunakan kekuatan spiritual atau saint ki untuk aktifasi, tujuh prasasti arai akan muncul, bentrok dan menetralkan satu sama lain. Hasilnya tidak ada susunan yang berhasil, kata Zhang Ruo Chen. Luar biasa, pendeta tau kecil terkekeh. Hanya ada satu larik dalam larik flag normal dan kontrolnya cukup mudah. Bahkan para pembudidaya tanpa pengetahuan khusus tentangnya dapat menggunakannya. Tetapi kumpulan larik bendera ini memiliki tujuh prasasti larik. Setidaknya diperlukan master arai untuk mengontrolnya, seperti ini. Dengan lambayan tangannya, dia membenturkan sembilan tiang bendera ke udara untuk membentuk susunan, menelan Zhang Ruo Chen di dalamnya. Arai ilusi serbaguna. Luar biasa, si tau kecil bernyanyi dengan lembut. Kabut putih dalam jumlah besar muncul di sekitar Zhang Ruo Chen. Sepertinya seluruh dunia telah memutih. Zhang Ruo Chen tidak bisa melihat menembus kabut putih, meskipun dia telah membuka mata langitnya. Saat itu, seorang ksatria lapis baja putih terbentuk di dalam kabut putih. Ksatria lapis baja putih membawa tombak naga. Saat dia memukulnya, energi jalan menyebabkan dimensi terdistorsi. Riak terbentuk dan menghantam dada Zhang Ruo Chen. Zhang Ruo Chen segera memanggil payung delapan naga untuk menangkis tombak naga saat dia terpaksa mundur selusin langkah. Domain spasial. Setelah melepaskan domain spasial, Zhang Ruo Chen akhirnya bisa melihat menembus ilusi. Payung delapan naga berputar dengan cepat. Arus udaranya yang kuat meniup kabut putih untuk mengungkapkan posisi dari sembilan bendera. Gembira, Zhang Ruo Chen menerjang ke salah satu tiang bendera. Seluruh susunan akan kehilangan keefektifannya segera setelah satu tiang bendera dihancurkan. Arai Angin Sembilan Mata. Hebat! Taoise kecil bernyanyi sambil mengendalikan sembilan bendera arai. Sesuatu berubah. Dengan sembilan bendera arai di tengah, sembilan pusaran besar terbentuk dan melepaskan angin astral di sekitar larik. Zhang Ruo Chen terjun ke pusaran dan angin astral menghantamnya seolah-olah pisau menebas tubuhnya. Beruntung baginya dia memiliki tanda ilahi yang melindunginya. Jika tidak, dia akan terluka parah. Dia melakukan pergeseran dimensi dan keluar dari arai. Arai bendera yang mengagumkan, bahkan Raja Suci Sembilan Langkah dengan sila lebih besar dari kultifasi tingkat dunia bisa mati di dalam, kata Zhang Ruo Chen. Luar biasa, Little Taoise mendapatkan kembali susunannya. Itu tergantung pada siapa yang mengendalikan deretan bendera. Jika itu aku, bahkan elit domain sila tidak akan terjebak di dalam, apalagi Raja Suci Sembilan Langkah dengan dunia sila yang lebih besar. Kalau begitu saya akan mengandalkan Anda untuk mengurus susunan bendera untuk saat ini, kata Zhang Ruo Chen. Dengan rangkaian susunan bendera ini di tangan, aku akan menjadi tak terkalahkan di alam Kunlun. Apa yang kita tunggu, Zhang Ruo Chen? Mari kita serang Sein Lens dan Divine Lens yang bangkit. Murong Ye Feng berdiri tidak jauh dengan tangan terlipat di depan dadanya. Jangan terlalu sombong. Ada banyak figur kuat lainnya di Kunlun Rilem, dan para pembudidaya dari Macroworld Utama juga mengincar sebuah aksi. Tingkat kekuatan kita saat ini hanya cukup untuk pertahanan diri. Tapi jika kami bertemu dengan elit yang sebenarnya, kami akan berjuang untuk membela diri. Siapa pria itu? Zhang Ruo Chen. Bagimu, dia hanya junior. Ah, seorang junior. Dengan jentikan tangannya, hebat, sang taois kecil, menghantam sembilan bendera arai di sembilan posisi berbeda di sekitar Murong Ye Feng. Sembilan mata angin arai diaktifkan segera setelah dia mengarahkan kekuatan spiritualnya ke dalam susunan bendera. Murong Ye Feng berdiri tak bergerak di tempat. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ledakan. Dia menginjak kaki kanannya ke bawah dan kekuatan seinpat yang kuat meledak, menyapu arai sembilan bendera, mengirimkan awesome, little taois, terbang mundur, menabrak dinding sebelum menghantam tanah. Jalanmu masih panjang sebelum bisa mencari hegemoni di alam Kunlun, kata Murong Ye Feng. Luar biasa, si taois kecil, bangkit berdiri. Dia tidak mau mengakui kekalahannya. Apa masalahnya? Tunggu sampai saya mencapai urutan kelima puluh dalam kekuatan spiritual saya untuk menjadi master arai dan kita akan melakukan pertandingan ulang. Bagaimana tentang itu? Zhang Ruo Chen datang dan berdiri di antara Murong Ye Feng dan awesome, si tao kecil. Setelah Anda mencapai urutan kelima puluh dalam kekuatan spiritual Anda, dapatkah Anda menjadi master arai? Tentu saja tidak semudah itu. Luar biasa menjadi malu-malu. Nah, ada perbedaan di urutan kelima puluh sembilan itu sendiri. Tahap awal dan puncak urutan kelima puluh adalah dunia yang terpisah. Merasa sedikit kecewa, Zhang Ruo Chen membawa luar biasa ke alam Kiankun. Dia telah menyimpan tujuh planet ilahi milik Tuan Godcliffe di alam Kiankun. Mereka tampak seperti tujuh gunung ilahi dengan cahaya cemerlang di gurun. Luar biasa tidak bisa mengendalikan kegembiraannya ketika dia melihat tujuh planet ilahi. Kamu-kamu menyerbu beberapa lemari besi harta karun, Zhang Ruo Chen. Bagaimana Anda mendapatkan hal-hal ini? Apakah ketujuh planet ilahi ini memiliki prasasti dari sembilan stratum arai? Kamu punya selera yang bagus. Dapatkah Anda mengontrol ketujuh planet ilahi ini? Ini tidak semudah itu. Anda harus menunggu sampai saya mencapai urutan kelima puluh sembilan kekuatan spiritual, hanya dengan begitu saya dapat sepenuhnya mengendalikan mereka, kata Awe Some, si Taois kecil. Zhang Ruo Chen tampak luar biasa, Zhang Taois kecil, di matanya. Anda dapat sendirian membuat prototipe sembilan lapisan-lapisan. Saya kira kekuatan spiritual Anda tidak jauh dari urutan kelima ke sembilan. Ini adalah puncak dari lima puluh delapan, hanya selangkah lagi dari lima puluh sembilan. Zhang Ruo Chen mengangguk. Saya telah mengumpulkan delapan Gatstone baru-baru ini, cukup bagi kita untuk mengaktifkan jam matahari selama delapan hari. Betulkah? Gatstone sangat langka, di mana Anda mendapatkannya. Tunggu sebentar. Delapan batu dewa? Itu berarti saya bisa berkultivasi selama delapan tahun dalam kekuatan waktu sundial. Mencapai urutan kelima puluh sembilan dalam delapan tahun seharusnya tidak sulit. Apa lagi yang kita tunggu? Ayo aktifkan benda itu. Jam matahari diaktifkan di dalam istana wilayah timur. Luar biasa, Morong Yue, Xie Chengzi, Guo Guo, Siang Chunan, dan Lu Huayu mulai bercocok tanam di sekitar jam matahari. Sementara itu, Morong Ye Feng memasuki kota suci wilayah timur untuk menemukan dan membunuh musuh, termasuk para orang suci dan para pembudidaya pengadilan neraka yang tersembunyi di kota. Basis budidayanya berada di puncak Sein King Hood, hanya satu langkah dari kesucian tertinggi. Kultivasi tertutup tidak berarti banyak baginya. Faktanya, ketika alam Kunlun dihidupkan kembali, dia akan mencapai kesucian tertinggi dalam waktu singkat. Hanya saja dia dengan sengaja menekan basis kultivasinya, memilih untuk tetap memperjuangkan hak untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup di alam Kunlun. Misi Zhang Ruochen kali ini adalah untuk mencapai ke delapan langkah Sein King Hood selama kultivasi pintu tertutup. Delapan tahun mungkin terasa lama, tetapi di dunia kultivasi jalan, itu hanya sebentar. Banyak raja suci menghabiskan 30 atau bahkan 50 tahun dalam budidaya pintu tertutup dan itu bahkan tidak menjamin mereka akan mencapai terobosan apapun. Bahkan dengan bakat seperti permaisuri Chiao, dia harus memanfaatkan segel roda surgawi untuk mencapai kesucian tertinggi dalam 100 tahun. Faktanya, penanaman sebenarnya memakan waktu lebih dari 500 tahun. Jiang Yun Chong tidak lebih dari 100 tahun. Tapi waktu kultivasinya yang sebenarnya adalah beberapa ratus tahun. Anda tidak bisa terburu-buru mengembangkan jalan. Satu-satunya jalan pintas adalah menggunakan kekuatan waktu untuk mengubah laju aliran waktu. Kekuatan utama Celestial Core telah meminta bantuan dari Fane of Time untuk mengatur susunan waktu masing-masing. Jika tidak, orang-orang seperti Sang Zian, Raja Daksi, Peri Tiancu, dan Maiden of Atau Sun Stars tidak akan mencapai kultivasi yang begitu cepat. Herbal dan Pil Suci tidak akan banyak membantu. Mereka mengandalkan para dewa dan sekte untuk meletakkan jalan bagi mereka, menghemat waktu dan memungkinkan mereka mencapai tujuan lebih cepat. Sebaliknya, Zhang Ruochen hanya bergantung pada dirinya sendiri. Ia harus bekerja keras agar tidak tertinggal. Dia mungkin mendapat dukungan dari USN. Tapi dia berhutang Zhang Ruochen lebih dari Zhang Ruochen berhutang padanya. Itu juga tidak membantu. Dia mengeluarkan botol kristal tembus pandang yang diisi dengan cairan berwarna-warni. Itu adalah ekstrak spiritual dari pahala, cairan berharga yang dimurnikan menggunakan Power of Merits of the Fane of Merits untuk meningkatkan kekuatan spiritual para pembudidaya. Tetesan ekstrak ini bernilai banyak sekali manfaatnya. Dan botol ini berisi lebih dari seribu tetesan ekstrak spiritual dari pahala. Itu adalah barang rampasan yang didapat Zhang Ruochen dari Raja Daksi, yang mungkin mendapatkannya dari Sang Zian karena hubungan mereka. Ini dia. Ambil. Zhang Ruochen melemparkan sebotol ekstrak spiritual dari pahala kepada Awe Some, si Tauis kecil, untuk membantunya dalam kenaikan urutan ke-59. Luar biasa, Tau kecil akan sangat berharga bagi Zhang Ruochen hanya jika luar biasa dapat mengendalikan tujuh planet ilahi. Jika Awe Some bisa menjadi master arai, mereka tidak akan terkalahkan di alam Kunlun. Tentu saja, Zhang Ruochen memiliki beberapa hal lain untuk membantu dirinya sendiri meningkatkan basis kultifasinya. Saat ini, dia mengeluarkan ramuan suci kuno berumur 100 ribu tahun. Zhang Ruochen telah memperdagangkan ukiran kapak darah iblis untuk tiga tumbuhan suci kuno berusia 100 ribu tahun dengan Sie Chang Hai. Ini hanya sebagian kecil saja. Dia juga telah mengambil delapan ramuan ini dari para pembudidaya tingkat suci seperti Tian Chen, Raja Daksi, Zhu Yan Hu. Bagi orang suci tertinggi, ramuan suci berusia 100 ribu tahun adalah obat yang berharga. Itu di alam Kunlun selama masa pemulihannya yang menghasilkan sejumlah herbal suci. Itu juga menjadi daya tarik bagi para elit dari pengadilan surgawi dan pengadilan neraka dan alasan di balik situasi kacau. Dengan Zhang Ruochen sendiri yang memiliki sebelas tumbuhan suci, itu pasti akan membangkitkan kecemburuan di antara orang suci tertinggi. Tanaman suci berumur 100 ribu tahun yang dimiliki Zhang Ruochen disebut pakis seratus akar. Sifatnya seringan bulu dan dingin, dengan mudah melayang di udara. Pakis seratus akar tampak hijau subur dan penuh vitalitas. Seolah-olah tanaman itu tahu apa yang akan dimakan Zhang Ruochen, sebuah suara menakutkan datang dari dalam pakis seratus akar. Yang mulia Raja Suci, tolong selamatkan hidup saya dan saya akan membayar hutang terima kasih. Tidak seperti Awe Somme, Little Taois, tidak setiap ramuan suci berumur 100 ribu tahun memiliki metode kultivasi dan teknik suci. Faktanya, tumbuhan suci kuno berumur 100 ribu tahun yang lahir di Kunlun Rilem dikatalisasi ke tingkat 100 ribu tahun selama kebangkitan makrowarts. Itu tidak berarti bahwa mereka telah hidup selama 100 ribu tahun. Sedikit dari mereka yang memiliki kecerdasan. Bukan berarti tidak ada tumbuhan suci kuno yang hidup selama 100 ribu tahun. Hanya saja mereka jarang. Tulip iblis yang ditemui Zhang Ruochen di Luosui adalah salah satu ramuan kuno. Itu bisa melakukan serangan kekuatan spiritual. Jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu, kata Zhang Ruochen. Memakan ramuan suci kuno berumur 100 ribu tahun adalah perilaku yang sia-sia. Cara yang lebih berkelanjutan adalah dengan membudidayakannya, dan memetik daun, buah, kelopak, akar, dan bahkan tetesan embun pada daunnya sebagai obat saat dibutuhkan. Setiap ramuan suci kuno bisa menjadi pusaka penting dari sekte atau kekaisaran. Zhang Ruochen menanam pakis 100 akar di kebun herbal. Dia kemudian memetik daunnya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai mengonsumsi dan memurnikannya. Pertempuran kota suci wilayah timur telah membuat Zhang Ruochen tidak hanya mendapatkan 11 tumbuhan suci kuno tetapi juga sejumlah besar obat suci berusia ribuan tahun dan berbagai tingkat pil suci dan harta karun pahala yang dapat meningkatkan basis kultivasi seseorang. Dengan kanon kebenaran di tangan, Zhang Ruochen bisa memperdalam wawasannya tentang sila. Selain itu, ia juga memiliki berbagai pil dan tumbuhan suci untuk mempercepat kultivasinya. Lima tahun dalam budidaya pintu tertutup, jumlah sila di laut ki Zhang Ruochen telah melampaui dua juta, memasuki puncak tujuh langkah Sein King Hood. Dia sedang dalam perjalanan untuk mencapai alam delapan langkah. Dia menghabiskan dua tahun lagi dan berhasil membuat terobosan. Dua juta sila menyembur di dalam arus surgawi miliknya. Orang suci ki di laut ki-nya mulai mengompres dan mengalami perubahan. Dalam kurun waktu sehari yang singkat, peningkatan kualitas ki suci di tubuh Zhang Ruochen menjadi belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah telah mengalami proses penyulingan yang intensif. Pada saat yang sama, dia juga telah menghirup sejumlah besar ki suci dan menghabiskan beberapa juta batu dewa. Itu sampai pada titik di mana ki suci-nya di luar kendali dan mulai bocor keluar dari tubuhnya. Sein Ki yang bocor berubah menjadi awan suci putih dan melayang di atas istana wilayah timur. Jiang Yun Chong berdiri di dalam menara api dan melihat awan suci di kejauhan. Dia benar-benar xion of time and space. Tujuh hari. Hanya tujuh hari dan dia mencapai kenaikan. Di Eighth Step Sein King Hood, seberapa kuat Zhang Ruochen sekarang? Dengan tingkat kultifasinya saat ini, dia masih bukan sosok yang tak terkalahkan di alam Kunlun. Tapi saya yakin beberapa kultifator tingkat suci di alam Kunlun bisa menjadi ancaman mematikan baginya, kata Yin Ruo. Itu adalah tahun kultifasi lagi. Zhang Ruochen telah sepenuhnya memperkuat basis kultifasinya. Jumlah sila di laut ki masing-masing memiliki 2,8 juta yang mengejutkan, lebih dari dua kali lipat jumlah sebelumnya. Namun dia masih dipertimbangkan dalam tahap awal dari Kedelapan Langkah Raja Suci. Jika dia ingin mencapai Kerajaan Suci Sembilan Langkah, bahkan hanya di dunia sila kecil, dia perlu meningkatkan jumlah sila dalam tubuhnya menjadi setidaknya 7 juta bahkan sebelum dia bisa mencobanya. Selama delapan tahun berkultifasi, dia tidak hanya mencapai kenaikan tetapi juga membuat peningkatan dalam jalur pedang, jalur kebenaran, jalur dimensi, dan jalur waktu. Dengan hanya satu level lagi, wawasannya tentang pedang ke-9 hampir mencapai tahap akhir. Alam itu disebut kembalinya jiwa yang mulus. Well of the Lost Rebirth, dimensi keempat dari Sword of Time, telah selesai. Ini telah meningkatkan kekuatan tempur Zhang Ruochen ke level lain. Path of Dimension telah mendapatkan peningkatan yang lebih besar. Ini adalah dorongan kepercayaan dirinya, dan dia memutuskan untuk memperbaiki gulungan dimensi, kalau-kalau dia membutuhkannya nanti. Ada banyak kategori gulungan dimensi seperti gulungan teleportasi dimensi, gulungan badai dimensi, gulungan kekacauan dimensi, gulungan multidimensi, dan gulungan runtuh dimensi. Ada perbedaan dalam kesulitan juga. Misalnya, proses pemurnian gulir runtuh dimensi relatif lebih mudah, dan gulir multidimensi adalah yang paling sulit. Jadi Zhang Ruochen memilih untuk memperbaiki gulungan runtuh dimensi terlebih dahulu. Itu adalah proses dua langkah. 1. Memperbaiki gulungan 2. Mengukir prasasti dimensi Untuk menyempurnakan gulir dimensi, diperlukan bahan khusus seperti sutravoid, bubuk batu primordial tai, dan kayu asal. Namun, bahan-bahan ini tidak bisa diabaikan. Ada bahan pengganti. Misalnya, kayu asal dapat diganti dengan kayu pohon penghubung langit ilahi, yang tidak akan terlalu memengaruhi kualitasnya. Di sisi lain, sutravoid adalah bahan yang paling sulit ditemukan. Sutravoid adalah sutra yang diproduksi oleh ulat sutravoid. Ulat sutravoid hanya hidup di kehampaan yang hanya terbentuk saat makrowert lahir atau hancur, menyediakan lingkungan yang kondusif bagi ulat sutravoid. Selain itu, hanya high-sistar bastion yang merupakan satu-satunya tempat di mana void silkworm dapat ditemukan. Zhang Ruochen mengeluarkan wadah penyimpanan dimensional. Setelah pencarian yang cermat, dia akhirnya menemukan beberapa sutravoid di dalamnya. Sutravoid disimpan di dalam sebuah cincin, beratnya sekitar dua pon, lebih tipis dari rambut, berkilau dan tampak dalam bentuk padat dan terkadang berbentuk gas. Dia ingat dia mendapat cincin ini dari kultifator dimensional selama serangan Sumi Dojo. Dengan sutravoid, bubuk batu primordial taiyi dan kayu dari pohon penghubung langit ilahi di tangan, Zhang Ruochen dengan cepat mengumpulkan semua bahan yang dia butuhkan karena bahan lainnya tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Dia mengundang Lu Huayu berulang kali mereka menyempurnakan gulir dimensi. Lu Huayu telah mempelajari catatan pekerjaan surgawi sebelumnya. Dia mungkin bukan alkemis top di alam Kunlun, tapi kahliannya adalah yang terbaik. Dengan bantuan Lu Huayu, Zhang Ruochen hanya membutuhkan 10 hari untuk membuat gulungan dimensi pertamanya. Saat proses alkimia menjadi lebih baik dan lebih baik, Zhang Ruochen telah membuat lusinan gulungan dimensi dalam satu bulan berikutnya, benar-benar menghabiskan stok sutravoid. Selanjutnya, dia akan menulis prasasti dimensi pada gulungan kosong. Dengan level kultivasi dimensi Zhang Ruochen saat ini, menuliskan keruntuhan dimensi sederhana hanyalah latihan lima jari. Tak lama kemudian, dia selesai menulis gulungan pertama. Setelah itu, dia selesai menulis 10 gulungan runtuh dimensi lainnya, 8 di antaranya berhasil dan 2 lainnya rusak. Tingkat keberhasilannya tergolong tinggi. Gulungan teleportasi dimensi lebih berguna. Ini adalah metode yang menyelamatkan nyawa. Lebih banyak lebih baik. Yang disebut dimensional teleportation scroll adalah prasasti dari arai teleportasi pada gulungan. Kesulitan dalam mencapai ini beberapa kali lebih tinggi daripada menyiapkan fisik. Itu bukanlah tantangan kecil bagi Zhang Ruochen. Dengan gulungan teleportasi dimensi ini, saya dapat mengungsi dengan mudah, bahkan jika saya bertemu dengan orang suci tertinggi. Dan saya bisa pergi kemanapun yang saya inginkan dan menyodok siapapun yang saya suka di alam Kunlun. Saya harus menyelesaikan ini. Zhang Ruochen menarik nafas dalam-dalam, membuka gulungan kosong, dan berkonsentrasi pada tulisan itu. Dia tidak bisa melakukan kesalahan apapun. Tapi di tengah proses, dia mulai kehilangan kendali. Ledakan. Prasasti teleportasi dimensi menghancurkan gulungan itu, mengubahnya menjadi seberkas cahaya sebelum menghilang di udara. Yang tersisa dari gulungan itu adalah beberapa fragment. Zhang Ruochen tidak menyerah. Dia mengeluarkan gulungan kosong kedua dan melanjutkan tulisannya. Ledakan. Kali ini, gulungan itu terbakar dan dibakar menjadi abu hanya setelah dia melakukan 2 per 5 pekerjaan. Setelah beberapa saat terdiam, dia memutuskan untuk menghentikan prasasti tersebut. Mengambil buku rahasia ruang dan waktu, dia dengan hati-hati mempelajari bab-bab yang merinci pengaturan arai teleportasi dimensi. Selanjutnya, dia membalik ke bab yang berisi informasi tentang penyempurnaan gulungan dimensi. Dua hari kemudian, Zhang Ruochen mengambil pena prasasti itu lagi, dan mulai menuliskan gulungan teleportasi dimensi. Saat prasasti itu perlahan terbentuk, Zhang Ruochen menjadi gugup. Dia memaksa pikirannya dan menstabilkan jari-jarinya sampai dia selesai menulis bagian terakhirnya, baru kemudian dia menarik napas lega. Melihat gulungan teleportasi dimensi, senyuman akhirnya menyebar di wajahnya. Sampai sekarang dia menyadari jenggot keringat telah muncul di dahinya. Bisa jadi karena kekuatan spiritual saya-saya tidak bisa cukup fokus. Jika saya dapat meningkatkan kekuatan spiritual saya, saya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan. Dengan keberhasilannya pada gulungan pertama, proses pembuatan prasasti berikut menjadi jauh lebih mudah. Zhang Ruochen menggunakan 20 gulungan dan berhasil menghasilkan 6 gulungan teleportasi dimensi sekaligus. Dia kemudian menggunakan 16 gulungan kosong yang tersisa untuk membuat gulungan caotik dimensi, dan 7 berhasil. Zhang Ruochen sangat senang setelah menyelesaikan proses pemurnian. Dia siap mencari seseorang untuk bereksperimen dengan ketiga jenis gulungan ini. Kelinci pemakan mastadon seukuran banteng berlari ke arahnya. Bisakah Anda memberi saya lebih banyak ramuan suci kuno 100 ribu tahun? Saya telah menyelesaikan yang Anda berikan kepada saya bulan lalu. Anehnya, kelinci pemakan mastadon telah meningkatkan basis kultifasinya paling cepat selama 8 tahun terakhir. Dia sekarang berada di Kerajaan 9 Langkah St. King Hood. Itu terutama karena dia rakus, dan bisa mencerna apa saja. Dia makan batu dewa seolah-olah dia sedang makan permen. Dia bahkan menelan beberapa tulang ilahi. Bukan itu saja dia telah mengambil sendiri ramuan suci dari gunung kerajaan, mengumpulkan dalam jumlah besar seolah-olah semua itu miliknya. Nafsu makan yang begitu besar bisa membuat Zhang Ruocen bangkrut dalam waktu singkat. Zhang Ruocen dengan hati-hati memeriksanya, lalu mengangguk sambil tersenyum. Tentu, tapi pertama-tama, Anda harus membantu saya sedikit. Betulkah? Mata kelinci pemakan mastadon langsung berbinar, terkejut dengan betapa murah hati Zhang Ruocen. Tapi dia mengabaikan bagian terakhir kalimat itu. Zhang Ruocen membawa kelinci pemakan mastadon keluar dari kota suci wilayah timur dan datang ke hutan belantara. Dia mengambil dimensional chaos scroll dan tiba-tiba memukulnya di mastadon devoring rabbit. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Hei, tunggu sebentar, apa itu? Kelinci pemakan mastadon terkejut, rambutnya berdiri tegak saat ia dengan cepat bangkit kembali saat melihat gulungan terlempar ke arahnya. Ribuan prasasti dimensi bergegas keluar dari gulungan untuk digabungkan dengan sila langit dan bumi. Sesuatu berubah dalam struktur dimensi dan lempeng tektonik bumi bergeser. Sesaat kemudian, area seluas 100 mil berubah menjadi dimensi yang kacau balau. Kelinci pemakan mastadon panik di depan perubahan mendadak ini. Itu berlari dengan hirup pikup di dalam dimensi yang kacau, mencoba keluar dari tempat aneh ini. Tapi itu tidak berguna. Itu terus berjalan dalam garis lurus dan masih menemukan dirinya bergerak di tempat yang sama. Kelinci pemakan mastadon mengebor ke dalam tanah dan pergi semakin dalam. Itu keluar dari bumi dalam beberapa nafas. Rasanya seperti di suatu tempat di bawah tanah, dimensi tiba-tiba terbalik. Saya tidak ingin ramuan suci kuno lagi. Biarkan aku pergi. Kelinci pemakan mastadon memohon. Zhang Ruochen meletakkan jarinya di dagu dan tersenyum. Jika Anda bisa keluar dari dimensi kacau ini, saya akan memberikan gulungan ini kepada Anda, di atas ramuan suci kuno. Betulkah? Kelinci pemakan mastadon tidak bodoh. Ia menyadari bahwa Zhang Ruochen menggunakannya sebagai tikus percobaan untuk bereksperimen dengan gulungan itu. Tubuhnya membengkak dan tampak mengerikan, memancarkan udara iblis yang kuat saat berubah menjadi naga iblis raksasa. Energi yang dilepaskannya menyaingi para pembudidaya dunia sila lebih besar. Naga iblis menyerbu ke arah Zhang Ruochen, mencoba membawanya dengan paksa. Tapi beberapa mil jauhnya dari Zhang Ruochen, ia terbang ke kanan, lalu kembali ke tempat semula. Ia menemukan dirinya tidak dapat melepaskan kekuatannya. Naga iblis mencoba meludahkan api iblisnya ke Zhang Ruochen, tetapi apinya keluar jalur dan kembali ke naga iblis itu sendiri. Ah, setelah mencoba selama satu jam, naga iblis terengah-engah seperti guk-guk dan berubah kembali menjadi kelinci pemakan mastadon. Tubuhnya penuh memar, bulu kelinci di beberapa bagian tubuhnya terbakar, terlihat sangat canggung. Saya menyerah, saya menyerah, biarkan aku pergi, saya tidak mau lagi, kelinci pemakan mastadon memohon. Zhang Ruochen tahu bahwa kelinci pemakan mastadon telah mencoba semua yang bisa dilakukan tetapi masih gagal untuk mengalahkan dimensi yang kacau. Menilai dari ini, dia tahu bahwa menekan Raja Suci sembilan langkah dari dunia sila agung dengan gulungan kekacauan dimensi itu mudah. Hanya saja dia tidak yakin apakah ini akan berhasil pada elit domain sila. Keuntungan terbesar dari Dimensional Chaos Scroll adalah dapat membentuk dimensi yang kacau dalam sekejap mata. Saat Zhang Ruochen menyiapkan Dimensional Chaos Array terakhir kali, perlu waktu untuk melakukannya. Dan selama pertempuran, tidak ada musuh yang sebodoh itu memberinya kesempatan untuk mengatur susunan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil Dimensional Chaos Scroll di udara. Struktur dimensi di sekitarnya kembali normal dalam sekejap mata. Prasasti dimensi pada gulungan itu agak memudar. Masih bagus untuk digunakan dua kali lagi sebelum Prasasti hilang seluruhnya. Dimensional Chaos Scroll bagus untuk digunakan tiga kali, kata Zhang Ruochen dengan tenang pada dirinya sendiri. Dia melambai pada kelinci pemakan mastadon. Saya masih memiliki dua gulungan lagi. Datang ke sini dan bantu saya dengan eksperimen. Tidak-tidak, menemukan orang lain. Basis kultivasi saya terlalu rendah untuk ini. Anda tidak akan memiliki ujian yang berarti pada saya. Kelinci pemakan mastadon melangkah mundur. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Gulungan runtuh dimensi dan gulungan teleportasi dimensi berbahaya. Jadi Zhang Ruochen tidak akan siap mengambil risiko nyawa kelinci pemakan mastadon. Dia mengeluarkan gulungan runtuh dimensi dan terbang ribuan kaki di udara. Ledakan, gulungan itu meledak, dan sejumlah besar Prasasti dimensi terbang ke segala arah. Prasasti dimensi dapat merobek celah dimensi. Segera, sebuah lubang besar muncul di langit, di dalamnya gelap gulita. Dimensi dalam jarak beberapa ratus mil darinya bergetar. Kelinci pemakan mastadon bersembunyi di semak, menatap lubang hitam di langit, dan menggigil. Beruntung bagi saya, saya tidak setuju. Kalau tidak, saya pasti sudah mati sekarang. Dia pasti berpikir saya telah makan terlalu banyak tumbuhan suci dan ingin membunuh saya. Saya harus membuktikan kepadanya bahwa saya bisa melakukan sesuatu untuknya, dan bukan freeloader. Zhang Ruochen melihat ke langit dan tersenyum lubang dimensional tetap di sana dan tidak menutup kembali. Gulungan runtuh dimensi mungkin akan menjadi ancaman besar bagi elit domain sila. Itu bahkan bisa membunuh mereka. Gelombang kejut dimensional yang kuat telah menarik perhatian para pembudidaya tingkat suci di sekitarnya. Mereka pasti mengira beberapa barang berharga telah muncul, dan mereka pasti mengintip dari kejauhan ke arah ini di suatu tempat, menunggu kesempatan untuk merebutnya. Saat Zhang Ruochen melepaskan kekuatan spiritualnya, dia merasakan energi familiar yang mengejutkannya. Jantungnya berhenti berdetak, dan dia dengan cepat melakukan pergeseran dimensi, menghilang ke udara tipis. 150 mil jauhnya, Tuan Muda Istana Warhammer, Bluthan Hongdong, mengintip dari balik gunung berbatu, menatap Zhang Ruochen. Dia mengertakkan gigi dengan tatapan mematikan di matanya. Dunia yang kecil, Bluthan Hongdong tahu betul bahwa Zhang Ruochen mengendalikan prasasti kuno kota suci wilayah timur. Jika Zhang Ruochen tetap tinggal di dalam kota, dia tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam. Tapi sekarang, Zhang Ruochen telah meninggalkan kota suci wilayah timur dan sendirian. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Bluthan Hongdong mengeluarkan pedang perunggu sepanjang setengah kaki. Memegangnya di tangannya, dia mulai mengalihkan kis suci ke dalam pedang. Seketika, pola api muncul di bilahnya. Pedang perunggu itu adalah senjata sekelas artefak suci bercahaya ketujuh. Yang membuatnya begitu istimewa adalah ada aliran prasasti di dalamnya. Kecepatan pedang mungkin bukan kecepatan cahaya, tapi bisa menembak 500 kali kecepatan suara. Selama serangan mendadak, bahkan Raja Suci 9 langkah dengan dunia sila lebih besar pun tidak bisa menghindar. 9 dari 10 dari mereka akan terkena. Bluthan Hongdong telah bertarung dengan Zhang Ruochen di Sword Sangtung sebelumnya dan mengetahui kekuatannya, yang masih di bawah kekuatan Raja 9 Langkah Sein dengan Gritter Precept World. Zhang Ruochen telah mengalahkannya hanya karena artefak tertinggi yang dia gunakan. Tidak baik, Bluthan Hongdong tiba-tiba merasakan kekuatan spiritual terbang melewatinya, dan Zhang Ruochen telah menghilang dari tempatnya berdiri. Zhang Ruochen pasti melihatku. Bluthan Hongdong siap melarikan diri. Dia berbalik, hanya untuk menemukan Zhang Ruochen berdiri di sana dengan tangan di belakangnya. Dia membeku di tempat dan memelototi Zhang Ruochen. Di sini kita bertemu lagi. Mengapa kamu tidak memakai topengmu kali ini? Sepertinya Anda telah menemukan identitas saya, kata Zhang Ruochen. Aku mengetahuinya saat kamu menggunakan artefak tertinggi di istana wilayah timur. Kau lah yang menyerangku di Sword Sangtum. Karena kamu tahu siapa aku, kamu juga harus tahu hubunganku dengan Sword Sangtum. Anda harus menjawab kesalahan yang Anda buat di Sword Sangtum, kata Zhang Ruochen dengan acuh-ta'acuh. Bluthan Hongdong tidak takut pada Zhang Ruochen tetapi artefak tertinggi yang dia pegang. Jadi dia tidak akan memberi Zhang Ruochen kesempatan untuk menggunakannya. Dia langsung menghunus pedang perunggu itu. Pedang perunggu ditembakkan dengan kecepatan lungsin. Tapi reaksi Zhang Ruochen lebih cepat dari yang dia duga. Zhang Ruochen melancarkan pukulan dengan awan api yang brilian, bertabrakan langsung dengan pedang perunggu. Ledakan, Zhang Ruochen terpaksa mundur tiga langkah. Dia segera meletakkan kaki kirinya dengan kuat ke tanah dan menggeser energi pedang perunggu ke tanah. Tanah di bawah kaki kirinya tenggelam, berubah menjadi lubang besar. Sementara itu, pedang perunggu dikirim terbang kembali. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bluthan Hongdong tidak percaya. Pada jarak yang pendek dan kecepatan ini dengan tingkat kekuatan ini, bagaimana Zhang Ruochen bisa menetralkannya dengan mudah. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan ini. Sementara Bluthan Hongdong masih sok, Zhang Ruochen telah datang dalam jarak seratus kaki, menepiskan telapak tangan sepanjang seratus kaki ke arahnya. Tinju putus. Bluthan Hongdong memanggil semua kisucinya dan precep of the fish, mengambil telapak tangan Zhang Ruochen dengan kedua tinjunya. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk keuntungannya dan memaksa Zhang Ruochen mundur. Ledakan, energi kekerasan dan panas menghantam Bluthan Hongdong. Kekuatan Zhang Ruochen melebihi apa yang dia harapkan. Ekspresi wajah Bluthan Hongdong runtuh. Dia dipaksa mundur, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah di bawah kakinya akan tenggelam. Dia mundur beberapa ribu kaki sebelum dia bisa sepenuhnya menetralkan energi telapak tangan Zhang Ruochen. Darah suci muncrat dari mulutnya. Anda, Anda telah mencapai terobosan dalam kultifasi Anda. Ada ketakutan di mata Bluthan Hongdong. Terakhir kali mereka bertarung, Bluthan Hongdong memiliki keunggulan absolut atas Zhang Ruochen. Dia pada dasarnya mengalahkan Zhang Ruochen. Tapi kali ini, Zhang Ruochen telah menyakitinya hanya dengan satu telapak tangan. Hanya beberapa hari, dan bahkan jika Zhang Ruochen tidak menggunakan artefak tertinggi, kekuatan tempurnya jauh melampaui Bluthan Hongdong. Bluthan Hongdong tidak berani melawannya lagi. Dia mengeluarkan jimat dan menempelkannya di tubuhnya. Dia langsung memudar menjadi seberkas cahaya dan menerjang ke awan. Dia akan pergi. Mencoba kabur lagi. Zhang Ruochen mengerutkan kening. Saat dia siap melakukan pergeseran dimensi untuk mengejar, dia merasakan energi naga di awan. Dia berhenti dan senyum tersungging di wajahnya. Seekor naga iblis seukuran gunung meraung di dalam awan dan mengeluarkan cakarnya yang tajam, mengenai Bluthan Hongdong, membuatnya terbang mundur. Hei! Nak! Beraninya kau lari saat dia ingin kau tinggal. Guo Guo ingin membuktikan nilainya bahwa itu bukan freeloader. Jadi semuanya abis-habisan untuk menyerang Bluthan Hongdong, yang bukan tandingannya dan terpaksa mundur. Bluthan Hongdong memiliki jimat yang memungkinkannya bergerak dengan kecepatan lungsin. Tapi Guo Guo telah berubah menjadi naga iblis, yang tubuhnya panjangnya lebih dari 10 mil, belum lagi kecepatannya. Secepat Bluthan Hongdong, dia masih berada dalam jangkauan cakar naga yang mencolok. Para pembudidaya tingkat suci yang bersembunyi dan melihat dari kejauhan memiliki hati di mulut mereka. Zhang Ruochen memiliki begitu banyak petarung yang kuat, dan dia telah menduduki wilayah timur. Sepertinya hidup kita akan semakin sulit. Kita semua tahu betapa kuatnya Bluthan Hongdong. Namun dia tidak bisa membawa lilin ke Zhang Ruochen. Kami harus mempertimbangkan kembali dan berpikir dua kali jika kami ingin melakukan sesuatu di wilayah timur. Raungan yang menghancurkan bumi datang dari dalam awan. Kembali ke sana, cakar hitam naga menghantam Bluthan Hongdong dan menekannya dari langit ke bumi. Awan debu naik ke udara saat cakar itu menabrak bumi. Naga iblis itu berubah menjadi kelinci raksasa. Itu kemudian mengulurkan cakarnya, yang dipenuhi demonik ki, saat itu menghancurkan tubuh Bluthan Hongdong. dengan sengaja menunjukkan tatapan mengancam. Tuan Chen, saya telah membawanya. Bagaimana saya harus menghadapinya? Uhuk-uhuk, organ dalam Bluthan Hongdong hampir seluruhnya hancur, dan meridiannya, termasuk Sein Meridian, rusak parah. Dia batuk dan muntah darah. Rasa sakit di tubuhnya adalah hal kedua, yang membuatnya sangat tertekan dan kesal, adalah Tuan Muda Istana Warhammer yang bermartabat dikalahkan oleh seekor kelinci. Jika berita ini menyebar, dia pasti akan menjadi lelucon di Istana Warhammer. Tentu saja, pada saat ini, yang seharusnya lebih dia pikirkan, adalah bagaimana menyelamatkan hidupnya. Zhang Ruo Chen meraih udara dan mengambil gelang penyimpanan dari pergelangan tangan Bluthan Hongdong. Menanamkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya dan menjelajahinya, dia menemukan bahwa gelang itu mengandung banyak bahan pemurnian yang berharga. Beberapa dari bahan tersebut bahkan tidak bisa dibeli dari pasaran. Bunuh dia, kata Zhang Ruo Chen acuh tak acuh. Tidak, Zhang Ruo Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Saya Tuan Muda Istana Warhammer. Jika Anda membawa saya kembali ke Istana Warhammer, Anda pasti dapat menukar banyak artefak suci. Saya adalah cicit dari Grand Elder dari Warhammer Palace, kata Bluthan Hongdong. Tidak tertarik? Aku masih ingin membunuhmu, Zhang Ruo Chen meludah. Para pembudidaya pedang sangtum adalah dasar dari kakak laki-laki kenamnya, Lu Yuanzi, dan yang terakhir adalah salah satu subjek setia dari kekaisaran Seng Ming Tengah. Zhang Ruo Chen berhutang tanggapan kepada mereka atas dendam. Tidak-tidak, wajah Bluthan Hongdong berubah ungu saat pikirannya menjadi kosong. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menghadapi kematian sendiri. Ketika Anda membunuh kultifator lain, Anda juga harus memiliki persiapan mental untuk membunuh diri Anda sendiri. Aku punya itu, kamu juga harus, Zhang Ruo Chen berkata dengan lemah. Boom! Aura yang kuat dari Supreme Saint datang dari langit dan mengguncang awan dalam jarak ribuan mil, menyebarkannya. Di tanah ini, semua ekspresi orang suci berubah saat mereka melihat ke udara. Di Empyrean di atas, berdiri sosok besar yang dibalut baju besi perak. Dia sangat jauh dari permukaan Kunlun Rilem, lebih dari satu juta mil jauhnya. Hanya mata suci dari Raja Suci yang bisa melihat sosoknya. Salam! Utusan Waspada Semua pembudidaya Saint di tanah memberi hormat kepada utusan waspada lapis baja perak. Yang disebut waspada utusan adalah orang suci tertinggi yang dikirim oleh Istana Surgawi untuk berpatroli dan mengawasi War of Merits dari surga. Jika para pembudidaya pengadilan Surgawi ditemukan berkelahi di antara mereka sendiri sampai mati dan terluka, utusan waspada harus menghentikannya dan menghukum para pelakunya. Tentu saja, jika mereka menemukan penampilan dari seorang saint tertinggi pengadilan neraka dan pelanggaran aturan War of Merits, utusan waspada perlu melaporkannya segera atau untuk menjatuhkan Supreme Saint. Seorang waspada utusan tidak bisa mewujudkan wujud asli mereka di alam Kunlun, tetapi mereka masih bisa melakukan pembalasan ilahi. Ini adalah pertama kalinya Zhang Ruochen melihat utusan waspada. Ketika dia melihat tiga pasang sayap putih di punggung pria lapis baja perak itu, ekspresinya sedikit merosot. Seorang malaikat, seseorang dari vaksi alam Surgawi. Suara dari utusan waspada lapis baja perak yang ditransmisikan ke tanah membawa serta tekanan Supreme Saint yang kuat. Zhang Ruochen, War of Merits tidak mengizinkan pertikaian. Anda berani mengabaikan aturan Celestial Court dan membunuh rekan seperjuangan Anda. Hari ini, aku akan mendatangkan murka ilahi kepadamu. Zhang Ruochen tidak takut dengan tekanan orang suci dari pihak lain, dan tidak ada sedikitpun rasa hormat di wajahnya saat dia mengangkat suaranya. Kamu sengaja menuduhku di sana. Apakah Anda mengatakan bahwa saya telah menganiaya Anda? Kata utusan waspada lapis baja perak. Bahkan seorang waspada utusan tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan, jika mereka dilaporkan dan kemudian dicopot dari posisi mereka, mereka akan kehilangan segalanya. Bagaimanapun, ada beberapa vaksi lain di pengadilan surgawi yang selalu siap untuk menghancurkan vaksi alam surgawi dan mendorong orang-orang mereka sendiri. Ada banyak pembudidaya di tanah, dan Zhang Ruochen adalah utusan ilahi USN, identitasnya luar biasa. Bahkan utusan wasit lapis baja perak tidak berani sembarangan melakukan pembalasan ilahi padanya. Zhang Ruochen hanya memiliki kebencian di dalam hatinya. Ketika suat sangtum dibantai, di mana para utusan waspada. Ketika wilayah timur Sein King Manor mengalami serangan skala besar, di mana mereka Zhang Ruochen tidak mau repot-repot berdebat dengannya, karena itu tidak ada gunanya. Zhang Ruochen berkata, Belut Han Hongdong telah membantai sejumlah besar pembudidaya alam Kunlun di tempat suci pedang kota suci wilayah timur. Dia pantas mati. Para pembudidaya pedang suci adalah keturunan dari kakak laki-laki saya. Saya memiliki hak dan alasan untuk membalas dendam. Bahkan jika aku belum membunuhnya, membunuh Belut Han Hongdong adalah untuk menegakkan keadilan bagi surga. Penghinaan. Bahkan jika Belut Han Hongdong melakukan kejahatan terhadap aturan surga, hanya istana surgawi yang dapat menghukumnya. Membunuhnya berarti kamu juga mengabaikan aturan surga dan harus dihukum. Jawab utusan berjubah perak itu dengan marah. Maka aturan langit dari Celestial Court harus diubah. Itu harus dibuat lebih ketat, terutama untuk anggota istana surgawi. Mata Zhang Ruochen tajam. Kamu, awan gelap tiba-tiba muncul di langit saat sejumlah besar petir melintas di seluruh dunia. Saint Aura yang berasal dari emisari waspada sangat kuat dan mendominasi. Seolah-olah dia akan memanggil kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Aura menyebabkan tekanan ekstrim pada para pembudidaya Saint, dan masing-masing dari mereka ketakutan. Beberapa bahkan berlutut di tanah. Zhang Ruochen memanggil pagoda azureski dan memegangnya di tangannya saat dia melepaskan kekuatan tertinggi di dalamnya. Pembalasan ilahi bukanlah sesuatu yang bisa Anda serukan secara sembarangan. Membunuhku ketika aku bahkan belum membunuh Bluthan Hongdong apakah kau tidak melanggar aturan langit. Utusan waspada berlapis perak membeku sesaat dan menyadari bahwa dia telah sedikit terlalu tergesa-gesa. Dalam acara tersebut, ada penggarap dari fraksi Pangu atau alam Yao Shen yang menggunakan ini sebagai alasan untuk mengajukan pengaduan pemaksulan ke Istana Surgawi. Lupakan jika dia bisa mempertahankan posisinya, jika Yue Shen membunuh jalannya ke Istana Surgawi, dia bahkan mungkin tidak melindungi hidupnya sendiri. Selanjutnya, kali ini, dia tidak hanya perlu berurusan dengan Zhang Ruochen, dia juga perlu menyelamatkan seseorang. Berurusan dengan Zhang Ruochen perlahan setelah menyelamatkan buruannya masih belum terlambat. Waspada lapis baja perak mengingat petir dan membentuk proyeksi saat turun ke alam Kunlun, berdiri di udara ratusan kaki di atas tanah. Meskipun itu hanya proyeksi, aura yang dipancarkannya masih sangat kuat, cukup kuat untuk membunuh Raja Suci yang normal. Kamu mengatakan bahwa Bluthan Hongdong telah membantai para pembudidaya Kunlun Rilem di kota Suci wilayah timur. Apakah Anda punya bukti? Jika tidak ada, saya bisa melumpuhkan Anda dan membawa Anda kembali ke Istana Surgawi untuk hukuman berat, kata proyeksi itu. Tentu saja, saya punya bukti. Sementara Zhang Ruochen tidak takut dengan utusan waspada, dia tidak ingin menyeberangi Istana Surgawi. Jadi, dia mengeluarkan gulungan. Di gulungan itu ada gambar jejak Bluthan Hongdong yang melakukan pembantaian di Swat Sanctum dan bisa dikatakan sebagai bukti konklusif. The Emissary Waspada menyipitkan matanya. Bluthan Hongdong ini, dia sedang menggali kuburannya sendiri. Bahkan jika dia ingin mengambil records of heavenly works, dia seharusnya tidak begitu terang-terangan tentang itu. Dengan gulungan ini sebagai bukti, bahkan jika Bluthan Hongdong akan dikirim ke Istana Surgawi untuk dihukum, dia mungkin akan mati. Zhang Ruochen, kamu adalah utusan Dewa USN. Anda harus tahu bahwa aturan surga tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan jika Anda memiliki bukti dan membunuh Bluthan Hongdong, itu tetap berarti kematian Anda, proyeksi emissary figilan mengatakan. Tatapan Zhang Ruochen terus berubah, saat dia memikirkan tindakan balasan. Singkatnya, tidak mungkin baginya untuk menyerahkan Bluthan Hongdong kepada utusan waspada. Jika Warhammer Palace membuat beberapa langkah di belakang Sene, dan menyelamatkan Bluthan Hongdong, bagaimana Zhang Ruochen menjelaskan hal itu kepada para pembudidaya SWAT Sangtum. Sesaat kemudian, Zhang Ruochen berkata, terima kasih atas pengingat Anda. Melihat bahwa Zhang Ruochen akan berkompromi, utusan waspada lapis baja perak itu mengangguk puas sebelum berbicara dengan tegas lagi. Aku menerima kabar bahwa utusan Scarlet dari Fane of Bloody War, Tian Chen telah ditawan olehmu. Benarkah? Enggak, Zhang Ruochen melanjutkan, mengingat betapa kuatnya Tian Chen, bagaimana saya bisa menjadi lawannya. Apakah kamu bercanda? Bercanda, suara waspada lapis baja perak ditransmisikan ke dalam pikiran Zhang Ruochen. Zhang Ruochen, sebutkan harga Anda. Apa yang Anda butuhkan untuk melepaskan Tian Chen? Agar mereka mendapatkan utusan waspada untuk menegosiasikan persyaratan denganku. Sepertinya alam surgawi benar-benar memperhatikan saya. Zhang Ruochen tertawa sendiri. Tepatnya, alam surgawi memberi perhatian khusus pada Tian Chen. Bagaimanapun, ada kemungkinan besar bahwa Tian Chen akan mencapai kesucian tertinggi. Zhang Ruochen menjawab melalui telepati, bahwa Tuan Godcliffe kepadaku dengan tambatan, atau kirim Raja Daksi kepadaku. Aura dingin memancar dari tubuh emisari figilan lapis baja perak, menyebabkan lapisan es mengembun di tanah selebar ratusan mil. Penghinaan. Anda meminta persyaratan saya, ini persyaratan saya, kata Zhang Ruochen. Waspada utusan lapis baja perak mengancam? Sebagai waspada utusan, saya punya banyak cara untuk membunuh Anda, dan tidak perlu meminta pembalasan ilahi. Jika Anda menyerahkan Tian Chen sekarang, mungkin Anda bisa hidup lebih lama. Bukannya aku belum pernah melihat bagaimana alam surgawi beroperasi, tapi bukankah aku hidup dan sehat sekarang? Katakan pada Sang Zian bahwa jika dia ingin menyelamatkan Tian Chen, datanglah dan lawan aku. Jika dia menang, saya akan menyerahkan Tian Chen. Jika dia kalah, nyawanya adalah milikku, kata Zhang Ruochen. Tatapan utusan waspada lapis baja perak berubah cemberut. Apakah ini deklarasi perang? Ya, itu adalah deklarasi perang. Pertarungan yang menentukan di antara kita sudah lama tertunda. Hanya Sang Zian yang merupakan musuh besar dengan peringkat yang sama dengan Zhang Ruochen. Sekarang setelah dia melangkah ke pangkat Raja Suci delapan langkah, Zhang Ruochen akhirnya memiliki kekuatan untuk membalas dendam kakak dan adik seniornya. Jadi secara alami, dia sangat ingin melawan Sang Zian. Dalam pertempuran sampai mati, Zhang Ruochen berjalan menuju Bluthan Hongdong selangkah demi selangkah. Kewaspadaan utusan lapis baja perak merasakan motif Zhang Ruochen dan proyeksi itu segera terbang dan menjangkau untuk meraih Bluthan Hongdong. Celah dimensi Dengan sapuan jarinya, Zhang Ruochen mengirimkan celah dimensional dan memaksa proyeksi punggung utusan waspada lapis baja perak. Suara mendesing. Saat berikutnya, Zhang Ruochen muncul di samping Bluthan Hongdong dan membanting telapak tangannya ke arahnya. Zhang Ruochen, kamu berani. Proyeksi utusan waspada lapis baja perak meraung saat senjatanya terentang ke kekosongan dan pedang putih terbang dari langit dan mendarat di tangannya. Seperti meteor, pedang itu merobek udara menuju Zhang Ruochen. Serangan telapak tangan yang dikirim Zhang Ruochen ke Bluthan Hongdong tidak mendarat. Sebaliknya, itu berubah menjadi cakar dan menggenggam bahu kanan yang terakhir sebelum mengangkatnya tinggi-tinggi dan membalikkannya ke punggungnya untuk memblokir serangan itu. Dus, pedang di tangan proyeksi itu menusup Bluthan Hongdong di tengah alisnya. Bagaimanapun, itu hanya proyeksi dan bukan orang suci tertinggi sendiri. Kecepatan reaksinya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Zhang Ruochen sekarang. Melihat bahwa dia telah membunuh Bluthan Hongdong, warna keterkejutan melintas di mata utusan waspada berlapis perak. Senyuman melintas di mata Zhang Ruochen saat dia menyebarkan gulungan teleportasi dimensi dan menamparnya ke bagian belakang Bluthan Hongdong. Dibawa oleh kekuatan, mayat Bluthan Hongdong terbang menuju proyeksi utusan wasit lapis baja perak. Huosh, huosh, cahaya terang muncul dari dimensional teleportation scroll, saat sejumlah besar prasasti ruang tersebar di sekitar. Ruang itu sedikit bergetar, membentuk riak seperti air. Baik proyeksi maupun Bluthan Hongdong menghilang pada saat bersamaan. Zhang Ruochen mengangkat kepalanya dan menatap waspada utusan lapis baja perak sebelum dia berkata, bantu aku menguji apakah gulungan teleportasi dimensi berfungsi. Terima kasih. Teleportasi dimensi memiliki tingkat bahaya tertentu, dan kesalahan apapun akan menyebabkan orang yang diteleportasi jatuh ke dalam kehampaan. Penggunaan teleportasi scroll bahkan lebih berbahaya, dan perlu diuji sebelum bisa digunakan. Pada saat itu, utusan wasit lapis baja perak sangat marah dan ingin meminta pembalasan ilahi untuk membunuh Zhang Ruochen terlepas dari biayanya. Kekuatan spiritual Zhang Ruochen meluncur ribuan mil dan masuk ke telinganya. Gambar Anda membunuh Bluthan Hongdong telah dilihat oleh banyak pembudidaya. Mungkin mereka bahkan telah mengusap dan menelusuri gambar itu. Aku bisa memberikanmu bukti pembantaian Bluthan Hongdong atas suat sangtum kepadamu dan memberimu penjelasan ke Celestial Palace. Saat dia mengatakan itu, Zhang Ruochen mengangkat gulungan itu dan dengan lembut mengguncangnya ke arah utusan waspada yang berlapis baja perak. Waspada utusan lapis baja perak yang ingin meminta pembalasan ilahi menahan emosinya dan berkata, serahkan padaku. Jawab saya terlebih dahulu. Apakah proyeksi Anda berhasil teleportasi dengan sukses? Zhang Ruochen bertanya. Sejak utusan waspada lapis baja perak menjadi orang suci tertinggi, dia tidak pernah dipermainkan oleh makhluk di bawah orang suci tertinggi seperti itu. Kemarahan di hatinya sudah cukup untuk membakar langit dan bumi. Berhasil, sedikit kata-kata yang mendesis keluar di antara gigi utusan waspada yang berlapis baja perak. Zhang Ruochen berkata dengan tenang saya ingin tahu angka pastinya. Jarak teleportasi adalah 360 ribu mil. Zhang Ruochen jangan memaksakan keberuntunganmu. Waspadalah pada hari ketika kau jatuh ke tanganku, desis utusan waspada yang berlapis baja perak. Menangkap, Zhang Ruochen melempar gulungan-gulungan itu dan membawa kelinci pemakan mastadon bersamanya saat dia menggunakan pergeseran dimensi besar dan menghilang. kewaspadaan utusan lapis baja perak membuat proyeksi dan turun ke Kunlun Rilem dan mengambil gulungan itu. Bam! Tiba-tiba, gulungan itu meledak saat energi kuat dilepaskan dan menghancurkan proyeksinya. Dimensi sekitarnya runtuh dan menjadi ruang yang rusak. Kemarahan utusan waspada meledak dan dia meraung, Zhang Ruochen, kamu mendekati kematian. Zhang Ruochen, yang telah kembali ke kota suci wilayah timur dan tersenyum tipis ketika dia mendengar raungan marah utusan waspada. Zhang Ruochen tidak percaya bahwa utusan waspada akan secara terang-terangan menyerukan pembalasan ilahi kepadanya. Bagaimanapun, dia tidak membunuh Bluthan Hongdong, dan tidak ada bukti bahwa dia telah menangkap Tian Chen. Selama pembalasan ilahi tidak dilepaskan, Zhang Ruochen tidak takut dengan cara lain yang tersedia untuk waspada utusan. Bagaimanapun, Zhang Ruochen, selain dari orang suci tertinggi, telah memasuki barisan awal dari elit peringkat teratas. Setelah itu, itu adalah sakit kepala utusan waspada tentang bagaimana menjelaskan kepada Istana Celestian mengapa dia membunuh Bluthan Hongdong. Kedelapan Gatstone habis, dan jam matahari berhenti bekerja. Faktanya, Zhang Ruochen masih memiliki batu dewa bersamanya. Batu dewa itu bertatahkan di tongkat kristal ilahi Raja Daksi. Tapi satu Gatstone tidak bisa menjalankan sundial, jadi Zhang Ruochen tidak melepasnya. Dengan batu dewa bertatahkan di dalamnya, staf ilahi ini pasti sesuatu yang istimewa. Tapi hari itu, Raja Daksi tidak menggunakan Gatstone atau mengaktifkan tongkatnya. Apakah itu karena dia tidak bisa membangunkannya dengan kekuatan spiritualnya saat ini? Atau karena dia tidak punya waktu? Bagaimanapun, staf kristal ini jelas merupakan sesuatu yang istimewa dan membutuhkan pengamanan yang tepat. Ketika Lu Huayu mengetahui bahwa Zhang Ruochen telah membunuh Bluthan Hongdong, dia segera membawa sekelompok pembudidaya dari Swat Sangtum untuk menemui yang terakhir. Tanpa peduli menyinggung utusan waspada untuk mencari keadilan bagi pedang suci, semua pembudidaya pedang suci benar-benar tersentuh. Di masa lalu, mereka hanya menganggap Zhang Ruochen sebagai mantan pangeran dan tidak memiliki rasa memiliki. Tapi sekarang, mereka dengan senang hati akan berlutut, karena mereka berdua mengagumi dan berterima kasih kepada Zhang Ruochen. Yang mulia, altar hitam telah dipulihkan, lapor Luhuwayu. Semburat kegembiraan muncul di wajah Zhang Ruochen. Bawalah aku untuk melihatnya. Altar hitam adalah artefak yang diambil Zhang Ruochen dari level 59 Fane of Yusen Spiritual Power Saint King, tetapi itu terbelah menjadi dua oleh Awe Some, Little Taoise dengan cermin bagua ungu emas dan rusak parah. Dalam delapan tahun terakhir, baik Luhuwayu dan luar biasa, Taoise kecil tidak hanya berkultivasi, tetapi mereka juga menghabiskan waktu untuk memperbaiki alat. Altar hitam tingginya ratusan kaki dan dibagi menjadi enam lantai. Ada tangga yang dibangun di atasnya, dengan delapan belas bendera berkibar tertiup angin. Delapan belas bendera aray disempurnakan oleh Blacky, yang dia sebut Conflagration of Heaven and Earth Aray, bagian dari aray formasi sembilan peringkat. Baik Luhuwayu dan Awe Some, Little Taoise kemudian menggabungkan delapan belas bendera aray dan prasasti formasi sembilan peringkat di dalam Black Altar bersama-sama. Di dalam Black Altar adalah formasi sembilan peringkat sederhana. Luar biasa, pendeta Tao kecil berdiri di atas altar, terlihat sangat bangga. Zhang Ruochen, lihat, yang ini tidak pernah menyombongkan diri, tidak seperti burung hantu itu. Kekuatan altar hitam jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ingin mencobanya. Zhang Ruochen naik ke Black Altar dan berdiri di tengahnya, saat dia melepaskan kekuatan spiritual dari Seinhardt-nya. Vosh, serangkaian garis sirkuit berwarna merah darah muncul di permukaan altar hitam seperti pembuluh darah makhluk hidup. Bendera arai yang dimasukkan dalam 18 posisi berbeda membuat suara berkibar saat api muncul dan terbentuk menjadi 18 awan api. Bahkan ketika itu tidak sepenuhnya terbangun, semua pembudidaya di wilayah itu dikejutkan oleh aura yang meletus dari altar hitam. Mereka semua saling memandang, bertanya-tanya dalam hati apakah Zhang Ruochen telah mendapatkan harta karun tak tertandingi lainnya. Zhang Ruochen tidak terus membangunkan altar hitam saat dia menarik kekuatan spiritualnya, ekspresi puas muncul di matanya saat dia bertanya. Berapa banyak saint seton yang dibutuhkan untuk mengaktifkan altar hitam sekali? Sekitar 1 juta keping, kata Lu Huayu. Zhang Ruochen mengangguk sedikit, itu dalam jangkauan batas kemampuannya. Seseorang perlu tahu bahwa dia memiliki vena mineral misterius kuno dan dapat terus menggalis saint seton darinya. Zhang Ruochen bertanya lagi, aku sudah memberimu potongan kulit penyu, sudahkah kamu memperbaikinya bersama dengan cermin bagua ungu emas? Fragmen kulit penyu itu menghabiskan 10 miliar saint seton peritian cu, dan itu sangat membebani ikatan dan kehormatan. Ketika dia menyerahkannya kepada Awe Somme, Little Taoise, Zhang Ruochen awalnya menginginkan Awe Somme, Little Taoise untuk membayar 10 miliar saint seton untuk itu. Namun, hebat, Tao kecil terus menangis tentang betapa luar biasanya dia, dan pada akhirnya, Zhang Ruochen masih menyerahkan fragmen kulit penyu itu kepadanya. Dia sudah memberinya 7 planet ilahi, jadi Zhang Ruochen secara alami tidak akan pelit dengan sepotong artefak suci tertinggi. Hebat, pendeta Tao kecil terkikik saat dia mengeluarkan cermin bagua ungu emas dan berkata, itu hanya sepotong kecil dan cermin bagua ungu emas dapat dipulihkan menjadi artefak suci tertinggi yang lengkap. Ketika saatnya tiba, siapa yang akan menjadi pasangan saya? Tapi mungkin potongan kecil itu mungkin tidak akan pernah ditemukan, kata Zhang Ruochen. Luar biasa, pendeta Tao kecil tampak acuh-ta'acuh dan berkata, tidak masalah. Jika Anda benar-benar tidak dapat menemukannya, saya akan menggunakan bahan lain untuk menggantikan dan menyelesaikannya. Artefak suci tertinggi akan membutuhkan roh face cell untuk melepaskan kekuatan aslinya. Cermin bagua ungu emas tidak memiliki face cell spirit, kan? Zhang Ruochen berkata, Nah, tentang itu, sudut awesome, mulut little Taoise bergerak-gerak saat senyuman muncul. Jika sebelumnya, aku tidak akan memberitahumu ini. Tetapi karena Anda menganggap saya sebagai salah satu dari Anda, dan saya akan membalasnya juga. Sebenarnya, jika saya putus asa, saya bisa bergabung bersama dengan cermin bagua ungu emas, dan pada saat itu, saya akan menjadi face cell spirit. Zhang Ruochen tidak terkejut. Di Royal Mountain, luar biasa, Tao kecil bergabung dengan cermin bagua ungu emas untuk melepaskan kekuatan yang tak tertandingi dan menghancurkan susunan peringkat sembilan yang sederhana, membelah altar hitam menjadi dua. Mengubah diri menjadi roh wadah ketika tidak ada satu pun, mungkin hanya luar biasa, Tao kecil berani melakukan aksi itu. Zhang Ruochen berkata, Ada satu hal lagi yang membuat saya penasaran. Cermin bagua ungu emas ada di tangan Tuan Luo Tianzen, bagaimana Anda mengambilnya? Di mana tubuhnya? Mengagumkan, mata Little Taoise berputar saat dia mengelak berkata, Apa yang kamu curigai? Mayat Lord Luo Tianzen tentu saja masih berada di altar penganugerahan keilahian. Bisakah dia membangkitkan dirinya sendiri dan melarikan diri? Zhang Ruochen hendak melanjutkan mempertanyakannya, tetapi dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Dia melihat jimat cahaya terbang dari Cakrawala. Itu adalah pesan dari Holy Scripture Maiden. Bapak, Godcliffe pergi ke Luosui sebelum dia menghilang dari papan catur dunia. Zhang Ruochen, hati-hati, bahkan Master Arai, bahkan jika terluka, tidak bisa diremehkan. Luosui, Zhang Ruochen meremas jimat cahaya itu dengan erat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tuan Godcliffe tahu bahwa dia tidak akan dapat melakukan apapun di kota suci wilayah timur, jadi dia pasti pergi ke Luosui untuk membalas dendam pada Peri Tianchu. Mungkin saja dia akan pergi ke Royal Mountain juga dan menghancurkan markas Zhang Ruochen. Beritahu Xiao Yezi, bahwa semuanya sangat mendesak, dan temui aku di Luosui segera. Zhang Ruochen memberi perintah kepada Lu Huayu, sebelum dia menerbangkan altar hitam ke udara dan terbang keluar dari kota suci wilayah timur, dan menuju lubang cacing dimensional di luar kota suci. Apa yang sedang terjadi? Hebat? Tanya Tau kecil. Ekspresi Zhang Ruochen sangat dingin saat dia berkata, kami akan membunuh Tuan dari tujuh planet ilahi. Melalui lubang cacing dimensional dan susunan teleportasi, Zhang Ruochen mempercepat secepat yang dia bisa, dan dalam waktu kurang dari setengah hari, dia tiba di Luosui. Matahari bersinar cerah, kabut putih melayang di permukaan Luosui, berlapis di atas satu sama lain, menghalangi semua garis pandang, dan membuat sulit untuk melihat apa yang sedang terjadi di kedalaman. Penting untuk diperhatikan bahwa ada banyak bahaya di Luosui. Hanya pada malam berbintang tanpa cahaya bulan, seseorang akan memasuki kedalaman menurut jalur bintang khusus. Bapak, Godcliffe pasti sudah memasuki Luosui. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Zhang Ruochen tidak punya waktu untuk menunggu malam berbintang tanpa sinar bulan, dan dia mengendarai Black Altar menuju Luosui. Bahkan Jifansin berani membobol Luosui sendirian, sebagai keturunan ruang dan waktu, mengapa dia tidak berani melakukan hal yang sama. Namun, tepat sebelum dia mencapai langit di atas Luosui, empat sosok emas muncul dari perairan dan memblokir altar hitam. Salah satu sosok emas berkata dengan keras, yang mulia telah memerintahkan agar Luosui disegel. Tidak ada pintu masuk yang diizinkan untuk orang yang tidak berwenang. Zhang Ruochen mengenali mereka, ada pengawal kerajaan skala emas di bawah putra Mahkota Disu. Zhang Ruochen tidak punya waktu untuk mengobrol dengan mereka saat dia menjerit serak. Enyah! Boom! Empat petir terbang keluar dari Black Altar dan mengenai empat pengawal kerajaan skala emas, dan mengirim mereka terbang ke dalam air. Siapa yang berani menyerang pengawal kekaisaran dari dinasti Disu Define? Beberapa sosok kuat muncul di permukaan Luosui. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan empat tangan. Zhang Ruochen mengenalinya. Dia telah melihat orang itu di salah satu planet jauh di dalam Luosui. Dia bernama Kasim Ke dan merupakan elit nomor satu di bawah putra Mahkota Disu. Zhang Ruochen berdiri tegak di tengah altar hitam seperti tombak, posturnya heroik dengan aura menakutkan saat dia berkata, Zhang Ruochen. Di sini saya berpikir siapa orang yang nakal itu ternyata adalah pangeran dari wilayah timur, Zhang Ruochen. Sepertinya dia benar-benar menganggap dirinya sebagai penguasa wilayah timur dan bahkan tidak memandang dinasti Disu Define di matanya. Beberapa gelombang tawa menghina terdengar dari Luosui. Salah satunya, bernama Yue Gong Ming, berdiri di samping Kasim Ke. Empat aliran Seinki meledak dari telapak tangan Yue Gong Ming. Seinki mengembun menjadi rantai dan menyelamatkan empat pengawal kekaisaran emas keluar dari air. Yue Gong Ming tersenyum tipis. Siapa bilang Zhang Ruochen tidak menempatkan dinasti Disu Define di matanya. Sebagai pangeran suatu wilayah, baginya untuk tidak membunuh empat pengawal kerajaan skala emas secara langsung, itu menunjukkan bahwa dia tidak berani menyinggung dinasti Disu Ilahi. Zhang Ruochen sudah lama berharap saat dia mengumumkan dirinya sebagai pangeran dari wilayah timur, akan ada banyak elit yang tidak akan menerimanya. Entah menertawakannya karena terlalu sombong atau bahkan tidak memandangnya sebagai pangeran dari wilayah timur sama sekali. Tidak masalah, semua pembangkit tenaga listrik hanya menjadi tak terkalahkan setelah ditempa oleh tantangan terus-menerus. Zhang Ruochen tidak takut dengan tantangan atau provokasi, tetapi pada saat ini, dia tidak berminat untuk melawan para pembudidaya di sini, jadi dia mengarahkan altar hitam langsung ke arah Luosui. Agar dia benar-benar mengabaikan larangan kita, turunlah ke sini. Tatapan Yue Gong Ming terfokus saat dia mengangkat tangannya, dan sejumlah besar sila jalan suci keluar dari tubuhnya ke segala arah dan mengubah sila langit dan bumi di daerah tersebut. Angin beku bertiup dalam radius ratusan mil, membentuk tornado besar dan menutupi altar hitam. Orang ini ingin menggunakan kekuatan angin untuk dengan paksa menarik altar hitam ke bawah. Yue Gong Ming adalah salah satu dari dua belas Gong Ming dari sekte sentian, dan budidayanya cukup kuat. Dia bukan orang lemah. Pertama-tama, sekte sentian adalah salah satu sekte kuno teratas dari jalan kekaisaran Macroworld, dan pemimpinnya adalah dewa sejati tertinggi dengan ratusan juta murid yang tersebar di banyak Macroworld. Yang disebut Gong Ming, dipilih dari sembilan langkah raja suci dari sekte sentian yang terdiri dari orang-orang berbakat yang memiliki kesempatan terbaik untuk mencapai kesucian tertinggi. Masing-masing dari dua belas Gong Ming dapat mendominasi satu area sendirian. Ratu dewa dari dinasti Ilahi Dizu, yaitu, Ibu Suri dari Putra Mahkota Dizu adalah putri dari pemimpin tertinggi sekte sentian dan posisinya tinggi. Jadi, bukanlah sesuatu yang aneh bahwa Yue Gong Ming akan bersama dengan Kasim Ke. Dia pasti dipanggil oleh Putra Mahkota Dizu. Istirahat, Zhang Ruochen merobek celah dimensional yang panjangnya puluhan meter dan merobek tornado saat dia mengemudikan altar hitam bergegas keluar darinya. Heh, penggunaan kekuatan ruangnya cukup terampil setidaknya. Yue Gong Ming berubah menjadi aliran cahaya dan mengambil alih black altar saat dia membentuk segel tangan. Segel surgawi. Hampir 100 ribu sila jalan suci menyembur keluar dari kedua telapak tangan Yue Gong Ming karena Seinki langit dan bumi terus-menerus ditarik dan membentuk tanda segel yang membutakan. Itu hanya segel, tapi kecemerlangan yang keluar darinya bahkan lebih menyelaukan daripada matahari dan bahkan seorang Raja Suci tidak berani melihatnya secara langsung. Mengetahui bahwa saya telah membunuh Zhu Yan Hu dan dia masih berani memprovokasi saya. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan yang nyata. Zhang Ruo Chen berkata pada dirinya sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa Zhang Ruo Chen sedang terburu-buru, dia mungkin akan tetap tinggal dan melawannya. Zhang Ruo Chen memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam black altar dan secara instan 18 bendera arai yang dikerahkan di altar semuanya mengeluarkan api yang menyelaukan. 18 pilar api melesat ke udara saat mereka berkumpul bersama dan menghantam segel yang dibuat Yue Gong Ming. Boom! Dua kekuatan kuat bertabrakan di udara. Setengah dari langit bersinar putih, sementara setengah lainnya berubah menjadi lautan api. Adegan itu sangat menakjubkan. Yue Gong Ming jatuh ke belakang dan jatuh ke permukaan air saat dia meluncur beberapa ratus kaki di permukaan sebelum berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke black altar yang menghilang. Tidak ada lagi senyum di wajahnya. Saya pikir Zhang Ruochen hanya berhasil membunuh Zhu Yan Hu dengan menggunakan kekuatan bangsal kuno. Saya tidak pernah berpikir bahwa tanpa itu, dia sebenarnya tidak lemah sama sekali. Kata Kasim Ke, lupakan, karena Zhang Ruochen tidak ingin menjadi musuh kita, jangan memprovokasi dia, terutama di periode sensitif ini. Apa ada gunanya kita menjaga di sini lebih lama lagi? Saya menduga bahwa blue taon dari pengadilan neraka telah memasuki Luo Sui, kata Yue Gong Ming. Wajah Kasim Ke tampak serius saat dia berkata, tugas kita adalah menyegel Luo Sui. Bahkan jika blue taon itu memasuki Luo Sui, yang mulia dan dua Gong Ming seharusnya cukup untuk menghadapinya. Altar hitam terbang ke Luo Sui dan beberapa ratus mil masuk, kabut di air menjadi semakin tebal. Di udara, bangsal prasasti kuno muncul, dan jika terjadi kontak, bangsal akan memanggil kekuatan penghancur untuk menyerang altar hitam. Susunan formasi di dalam altar hitam diaktifkan, membentuk bola hitam dengan diameter ratusan kaki. Petir ungu setebal tong air menghantam layar cahaya hitam di luar altar hitam. Di permukaan layar cahaya, riak muncul dan membatalkan kekuatan petir. Tapi semakin dalam dia pergi ke Luo Sui, kekuatan serangannya semakin menakutkan. Pisau angin sepanjang seratus mil, seperti aurora, menghantam dari cakrawala, dan layar cahaya hitam itu bergetar hebat seolah akan pecah. Mengagumkan, Taoise kecil sedikit cemas saat dia mengeluarkan cermin bagua ungu emas dan memegangnya di tangannya. Berkata, kekuatan pertahanan dari altar hitam berada pada batasnya, bukan. Pasti ada seseorang yang kuat yang telah menempatkan bangsal prasasti pembunuh di sini. Itu bukan sesuatu yang bisa kita terobos. Bagaimana kalau kita kembali dulu, dan cari cara lain. Zhang Ruo Chen menggelengkan kepalanya. Altar hitam adalah target yang terlalu besar, dan itu akan dengan mudah memicu prasasti yang terjalin di udara dan bumi. Kita perlu menemukan cara lain. Sejumlah besar api muncul di depan altar hitam. Api berkumpul bersama, dan berubah menjadi naga api yang jauhnya puluhan mil sebelum menghantam altar hitam, dan menyebabkannya terbang mundur. Vosh! Sementara naga api dihancurkan, nyala api terus membakar dan membakar layar pertahanan altar hitam karena semakin tipis dan tipis. Aktifkan kekuatan cermin bagua ungu emas. Ekspresi Zhang Ruochen sedikit berubah. Nyala api terlalu menakutkan, dan bahkan jika Zhang Ruochen telah mengembangkan api pemurnian ilahi, dia tidak yakin apakah dia bisa menghentikannya. Yang lebih cacat adalah bahwa struktur dimensi luo sui cukup rumit, dan dia tidak bisa begitu saja menggunakan pergeseran dimensi sesuka hati. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan tersesat di perairan ini. Hanya dengan menggunakan perlindungan artefak suci tertinggi mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mengagumkan Tau kecil telah memasukkan Seinki ke dalam cermin Bagua Ungu Emas, dan segera setelah suara Zhang Ruochen terdengar, segel Bagua muncul di cermin dan melayang di atas kepala mereka. Foseh, Zhang Ruochen dan hebat, Tauis kecil bersembunyi di balik segel Bagua. Kemudian, mereka terbang, menembus api, dan mendarat dengan mulus di permukaan air. Uluhan mil jauhnya, altar hitam masih tergantung di udara, masih dalam nyala api. Setelah terbakar selama dua jam penuh, hanya apinya yang menghilang. Altar hitam dibakar menjadi merah kemasan dan menjadi panas terik. Untungnya materialnya berkualitas tinggi sehingga tidak rusak. Zhang Ruochen menyimpan altar hitam ke dalam alam Qiankun dan tidak menerbangkannya lagi. Luar biasa, pendeta Tau kecil melihat sekeliling dengan hati-hati dan bertanya, Zhang Ruochen, kemana sebenarnya kita akan pergi? Terlalu berbahaya di sini, bagaimana kalau kita kembali? Zhang Ruochen berkata, ini adalah tanah dewa yang terbangun di sini, dan ada banyak harta karun yang menakjubkan di kedalaman air, obat-obatan suci berusia 10 ribu tahun, segudang darah dewa, dan bahkan mayat para dewa. Tanah dewa yang terbangun, mayat dewa, mengagumkan si Tauis kecil menelan ludahnya saat dia mengjilat bibirnya dan berkata, apa yang begitu menakutkan tentang bahaya? Ini tidak seperti aku belum pernah melihat cobaan dan kesengsaraan sebelumnya, apa yang perlu ditakuti dari tanah dewa yang terbangun? Apakah Anda tidak memiliki teleportasi scroll? Kita bisa berteleportasi langsung ke tanah suci yang terbangun. Zhang Ruochen membuka mata langitnya dan melepaskan domain ruang saat dia dengan hati-hati menjelajahi sekitarnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu, di dalam luosui tak terhitung banyaknya dimensi terlipat. Airnya mungkin lebarnya puluhan juta mil, dan jika kita tersesat di dalam sana, kita mungkin tidak bisa keluar bahkan setelah 100 tahun. Hebat! Taoise kecil menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bukankah kamu adalah keturunan ruang dan waktu? Apakah Anda takut tersesat dalam kantong dimensional? Saya tentu saja tidak takut. Zhang Ruochen mengambil langkah keluar saat dia menginjak air dan menuju ke suatu arah. Ikuti di belakangku, hati-hati. Setelah berjalan hampir setengah hari di permukaan air, dia tidak melihat planet yang mengapung di atas air. Hati Zhang Ruochen hampir tidak bisa tetap tenang, karena dia menjadi semakin cemas. Dia khawatir Tuan Godcliffe telah menemukan peri Tian Chu. Jika Arai Master ingin membunuh seseorang dengan sarana yang dia miliki, maka orang itu hampir pasti akan mati. Bahkan dengan pembelajaran ruang angkasa saya, sulit untuk memasuki kedalaman Luo Sui. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritual Tuan Godcliffe, seharusnya tidak mudah baginya untuk membobolnya. Zhang Ruochen menghibur dirinya sendiri. Eh, Zhang Ruochen, lihat, ada mayat mengapung di sana. Luar biasa, Tauis kecil berdiri di bahu kanan Zhang Ruochen dan menunjuk ke kiri di depan mereka. Zhang Ruochen melepaskan Seinki-nya dan memadatkannya menjadi benang tipis. Kemudian terbang beberapa mil jauhnya dan melilit mayat yang mengapung, saat dia menyeretnya ke sisinya. Kebodohan, Zhang Ruochen agak terkejut, saat dia dengan cepat meraih lengan si bodoh dan mencari-cari. Dia terluka parah, tapi dia masih hidup. Ada lubang darah padat di seluruh tubuh gemuk si bodoh, semua organ internalnya, termasuk jantungnya, semuanya ditembus oleh lubang darah, dan tubuhnya diubah menjadi saringan. Sekitar 90% dari Sein Blut di tubuhnya hilang. Keberadaannya hanya menunjukkan bahwa keinginannya untuk bertahan hidup sangat luar biasa. Zhang Ruochen mengeluarkan mata air kehidupan dan memberinya 10 tetes. Saat mata air kehidupan memasuki tubuhnya, fluktuasi kehidupan yang lemah di dalam si bodoh menjadi sedikit lebih kuat. Mungkinkah Mergat Cliff yang menyerang? Zhang Ruochen memancarkan aura dingin dari tubuhnya, tetapi segera, dia yakin bahwa bukan Tuan God Cliff yang telah melukai si bodoh dengan parah. Pasalnya, beberapa asyuran battle key tetap berada di tubuh si bodoh itu. Itu adalah erosi dari asyuran battle key yang menyebabkan lubang darah di tubuh full tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri, dan hanya bisa terus-menerus kehilangan darah suci di tubuhnya. Zhang Ruochen menekan telapak tangannya ke dada si bodoh, dan menyerap semua asyuran battle key ke dalam tubuhnya, dan menggabungkannya dengan lima elemen caotik key. Lambat laun, lubang darah di tubuh si bodoh mulai sembuh, dan tanda kehidupannya menjadi semakin kuat. Dia diselamatkan, Zhang Ruochen menghela nafas lega. Luar biasa, Taoise kecil tersenyum. Untungnya, dia orang yang gemuk. Dia bisa mengapung bahkan setelah jatuh ke air, dan kebetulan menabrak kita. Labu Merkuri mengapung di permukaan air yang tak terbatas. Zhang Ruochen duduk di labu saat dia menggunakan mata langitnya untuk mengamati sekelilingnya, mencari rute ke kedalaman Luosui. Si bodoh terbangun, dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya saat dia melihat Zhang Ruochen di sampingnya. Dia kemudian berkata, Zhang Ruochen, mengapa kamu ada di sini di Luosui? Zhang Ruochen menutup mata langitnya dan berkata, bukankah kamu seharusnya penasaran mengapa kamu masih hidup? Apa yang membuat penasaran? Anda pasti telah menyelamatkan saya. Terima kasih, heh. Si bodoh tersenyum acu tak acu saat dia berdiri dengan ekspresi yang mengatakan dia tidak bisa kurang peduli. Siapa yang melukaimu? Zhang Ruochen bertanya. Si bodoh berhenti tersenyum saat dia mulai mengingat, dan matanya perlahan menajam. Raja Asyuran dari Tawon Darah. Zhang Ruochen mengeluarkan The Maleficent Records of the Infernal Codstain Clans dan dengan cepat melihat-lihat sebelum dia menemukan nama Bluetooth Asyuran King di dalamnya. Tingkat bahaya orang itu sebenarnya adalah 7.200 tahun yang lalu, Blut Tawon Raja Asyuran naik dari alam Yeluo ke alam Asyuran Singsu. Tanpa latar belakang yang berpengaruh, dia mengalami tidak kurang dari seribu pertempuran berdarah dan selamat dari semuanya. Basis budidayanya mencapai pangkat Raja Suci 9 langkah. Prestasi paling menakutkan dari Blut Tawon Asyuran King adalah dia mengangkat segerombolan Blut Tawon. Selain dari para orang suci tertinggi, dia tidak takut pada siapapun. Zhang Ruo Chen menutup catatan jahat dari 10 klan pengadilan neraka dan bergumam pada dirinya sendiri. Kultivasi Kisyaotian telah mencapai puncak alam dunia sila lebih besar dan tingkat bahayanya hanya 5. Untuk Blut Wasyuran King memiliki peringkat bahaya 7, seberapa kuat dia bisa. Luar biasa, Tawis kecil tampak penuh penghinaan. Jadi, teknik terkuatnya adalah membangkitkan segerombolan Blut Tawon. Saya hanya perlu memuntahkan api dan membakarnya. Si bodoh buru-buru berkata, jangan meremehkan Blut Tawonnya. Sepertinya tubuh mereka terbuat dari besi cor misterius, dan api normal tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Saya terluka parah karena saya dikelilingi oleh ratusan Blut King Waspes. Zhang Ruo Chen mengerutkan kening, apakah Blut Wasep Asyuran King tidak menyerangmu sendiri? Jika dia melakukannya, bagaimana saya bisa hidup sekarang? Kata si bodoh. Kekuatan tempur The Fool jauh lebih besar daripada Kisyaotian, namun dia bukan tandingan ratusan Blut Tawon. Apakah Blut Tawon lebih kuat dari Korsegorger berkaki tiga? Zhang Ruo Chen bertanya. Si bodoh merenung sejenak. Baik itu Blut Wasep atau Trillac Korsegorger, semuanya harus tumbuh terus-menerus untuk menjadi lebih kuat. Tentu saja, ketika dorongan datang untuk mendorong, Korsegorger berkaki tiga lebih kuat. Blut Tawon hanya bisa menyerap darah untuk tumbuh, sedangkan Korsegorger berkaki tiga melahap segalanya. Kemampuannya untuk menggerogoti dan menelan cukup mengerikan. Namun, legenda mengatakan bahwa sekali Tawon darah menyerap cukup darah ilahi, ditambah dengan beberapa kondisi unik, itu mungkin untuk menciptakan tubuh suci abadi dan tumbuh ke tingkat yang sebanding dengan orang suci tertinggi. Pada titik ini, Blut Wasep akan menjadi Blut King Wasep sejati. Tentu saja, sangat sulit untuk mencapai tahap itu, dan itu hanya akan ada dalam legenda. Zhang Ruo Chen terus bertanya, ratusan Blut Tawon yang menyerangmu, level berapa mereka. Sebuah Tawon darah memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Suci satu langkah. Si bodoh merasakan ketakutan di dalam hatinya, saat dia berhenti sebelum melanjutkan. Hal yang paling menakutkan tentang Blut Wasep adalah ekornya. Meskipun tidak berbisa, daya tembusnya menakutkan. Jika mereka menggunakan jarum ekor mereka dengan mengorbankan nyawa mereka, bahkan armor dengan tingkat 10 ribu tenun artefak suci akan ditembus. Ngomong-ngomong, si bodoh langsung bertanya. Zhang Ruo Chen, apakah kamu memiliki Sein Armor? Beri aku satu set, paling baik jadilah sesuatu yang memiliki tingkat artefak suci cahaya kelima dan di atasnya. Kali ini, saya bertemu Blut Waspes dan sangat menderita karena saya tidak memiliki baju besi yang layak. Mengagumkan pertengkaran Taw kecil, kamu benar-benar tidak malu tentang ini. Kita berada di pihak yang samakan. Mengapa saya harus malu tentang ini? Si bodoh bertanya balik. Luar biasa, Taw sekecil menanggapi. Apa kami mengenalmu dengan baik? Kami baru saja menyelamatkan Anda lebih awal, bukankah seharusnya Anda membayar kembali kami dulu? The Fool berhenti sejenak sebelum melihat Zhang Ruo Chen. Di kota suci wilayah timur, saya juga telah membantu Anda sendiri. Karena kita setara, bukankah itu berarti kita cukup mengenal satu sama lain? Zhang Ruo Chen tersenyum sedikit, saat dia mengeluarkan Sein Armor dari kelas Vif Radiance, dan menyerahkannya kepada si bodoh. Itu hanya Sein Armor, aku mampu membayar sebanyak itu. Si bodoh tersenyum saat dia mengambil Sein Armor dan meletakkannya di tubuhnya, berseru. Tidak buruk? Tidak buruk. Zhang Ruo Chen adalah orang yang murah hati. Zhang Ruo Chen, dengan persahabatan kita, jika Anda ingin mengejar nona perikami, saya dapat membantu Anda. Zhang Ruo Chen menyingkirkan senyumnya, dan berkata, Brother fool, saya khawatir Anda memiliki kesalahpahaman di sana. Tidak masalah, aku hanya mengatakannya dengan santai. Anda tidak harus menganggapnya terlalu serius. Segera setelah itu, si bodoh berbicara pada dirinya sendiri. Ada begitu banyak pahlawan yang ingin mengejar yang mulia, dan banyak yang datang ke rumahku, memberiku segala macam harta, dengan harapan aku bisa menunjukkan jalan yang jelas kepada mereka. Tapi aku tidak pernah mengambilnya. Terus terang, ini pertama kalinya saya ingin membantu seseorang mengejar yang mulia. Apa kamu tahu kenapa? Mengapa? Zhang Ruo Chen bertanya. Si bodoh tersenyum. Itu karena aku bisa melihat bahwa yang mulia sepertinya tertarik padamu. Ditambah lagi, karaktermu bagus, dan aku suka itu. Sesaat kemudian, si bodoh menyembunyikan senyumnya sambil berkata, tujuan dari Bluetooth Asyuran King datang ke Luosui pasti yang mulia. Kita harus segera kembali ke bintang 9 carol. Target dari Bluetooth Asyuran King adalah peri Tiancu. Zhang Ruo Chen bertanya. Yang paling disukai. Si bodoh melanjutkan. Peradaban Tiancu kami berdekatan dengan alam Asyuran Xingzu, hanya dipisahkan oleh ruang sempit, jadi ada pertempuran terus-menerus, dan kedua belah pihak memiliki kebencian yang mendalam terhadap satu sama lain. Jika Bluetooth Asyuran King menangkap atau membunuh yang mulia, maka itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa, dan dia akan bisa mendapatkan hadiah besar dan sejumlah besar wilayah. Untuk Bluetooth Asyuran King yang tidak memiliki dasar atau latar belakang apapun, hadiah dan wilayah yang terlalu penting baginya. Si bodoh ini, dia sama sekali tidak bodoh, dan pikirannya lebih tajam dari siapapun. Zhang Ruo Chen berkata pada dirinya sendiri. Si bodoh telah keluar masuk Luosui berkali-kali dan mengetahui beberapa rute yang aman. Dengan dia memimpin jalan, kelompok itu segera melintasi zona bahaya dan memasuki kedalaman Luosui. Faktanya, jalur yang ditemukan Zhang Ruo Chen sendiri adalah salah satu rute yang benar. Mereka hanya perlu berjalan satu jam lagi untuk melewatinya. The Nine Charles Star adalah planet besar yang mengambang di atas perairan Luosui, dengan diameter puluhan ribu mil. Permukaannya seputih salju seolah-olah itu adalah sepotong batu giyok yang sangat besar. Saat sinar matahari menyinari permukaan bintang sembilan carol, kilau batu giyok akan terpantul. Bintang sembilan carol tidak hanya berisi seinki surga dan bumi yang kuat, tetapi juga memancarkan aura ilahi yang kuat. Bahkan ketika Zhang Ruo Chen berdiri puluhan ribu mil jauhnya, dia bisa merasakan tekanan yang hampir tak terlihat. Saat mereka mendekati bintang sembilan carol, Zhang Ruo Chen dapat melihat bahwa sembilan sungai mengalir dari bagian bintang yang terpapar ke permukaan air. Sembilan sungai dewa melingkari bintang satu demi satu, masing-masing lebih tinggi dari yang terakhir. Jika seseorang mengambil sembilan carol star sebagai gunung, maka sembilan sungai dewa itu seperti sembilan air terjun yang mengalir turun dari puncak gunung. Bagaimana planet bisa melayang di air? Itu pasti bintang yang luar biasa, itu pasti. Hebat? Taoise kecil sangat gembira saat mengeluarkan cermin bagua ungo emas, dan bersiap untuk merebut bintang sembilan carol. Bintang sembilan carol adalah warisan yang ditinggalkan oleh salah satu dewa dari peradaban Tiancu. Banyak pembudidaya peradaban Tiancu ditempatkan di sana, untuk mempelajari cara-cara tertinggi para dewa. Tenanglah, Tuan Tao, si bodoh menghentikan hebat, si Taoise kecil dan berbicara dengan sangat serius. Zhang Ruo Chen melihat sembilan sungai ilahi di kejauhan, dan palpitasi muncul di lautan Kinya. Bayangan jiwa secara otomatis muncul di lautan Kinya, dan perlahan-lahan berlatih Tinju Luosui. Bayangan jiwa adalah bagian dari kesadaran Zhang Ruo Chen. Tetapi, pada saat ini, Zhang Ruo Chen hampir tidak bisa mengendalikan kesadaran itu. Menarik, sembilan carol star jelas merupakan tempat suci untuk pencerahan. Mungkinkah peluang Luosu dan Luosuihan datang dari sini? Zhang Ruo Chen berkata pada dirinya sendiri. Si bodoh sedikit mengernyit, dan setelah merenung sejenak, dia berkata, Kami tidak bisa mendarat di atas bintang dari depan begitu saja. Jika Bluetooth Asurant King telah mengambil bintang itu, bukankah kita melemparkan diri kita ke dalam jebakan? Jelas, si bodoh cukup waspada terhadap Bluetooth Asurant King. Seseorang perlu mengetahui bahwa Bluetooth Asurant King mengendalikan sejumlah besar Bluetooth Plus level Saint King, dan jumlah Saint King yang dia kuasai sebanding dengan Macroworld. Untuk karakter seperti itu untuk menumbuhkan ke titik keilahian, dia akan dapat mengguncang seluruh generasi. Dia bisa membuka domain baru, dan menjadi penguasa dunia. Melawan musuh iblis setingkat itu, siapa yang tidak takut? Si bodoh melanjutkan, Aku tahu lubang cacing dimensional yang bisa langsung menuju ke bintang 9 Charol. Satu jam kemudian, Zhang Ruochen, si bodoh dan pendeta Tao kecil melewati lubang cacing dimensional dan tiba dengan tenang ke permukaan bintang 9 Karang. Untungnya, tidak ada kekacauan besar di bintang 9 Charol, dan sepertinya Bluetooth Asurant King belum tiba di sini. Itu keren. Sepertinya kami berhasil bergegas kembali sebelumnya. Ayo lapor ke Yang Mulia sekarang. Si bodoh sangat gembira, dan dia tersenyum seperti Buddha tertawa. Ngomong-ngomong, Zhang Ruochen, kenapa kamu datang ke Luosui? Si bodoh bertanya lagi. Zhang Ruochen terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, Saya ingin melihat periti Ancu, ada hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan padanya. Hahaha, The Fool tertawa terbahak-bahak, dan Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin mengejar Yang Mulia, bukankah Anda baru saja mengekspos diri Anda sendiri. Jika Anda ingin pergi, saya pasti akan membawa Anda ke sana. Yang Mulia saat ini sedang memahami jalan di tepi Sungai Dewa Ketiga. Seperti yang diharapkan, ada banyak pembudidaya peradaban Tiancu di bintang 9 Charol. Dalam perjalanan ke Sungai Dewa Ketiga, Zhang Ruochen telah melihat lebih dari selusin. Mereka semua berlatih di Sungai Dewa. Sungai Ilahi Ketiga panjangnya ribuan mil, dan lebarnya ratusan meter. Arusnya bergolak, dan uap air naik, membentuk kabut ungu, putih, dan biru. Si bodoh meminta Zhang Ruochen untuk menunggu di tempat saat dia melapor ke periti Ancu. Berdiri di tepi sungai, Zhang Ruochen memandang air berikut, dan setiap gelombang seperti jalan setapak, setiap pola air adalah pedoman. Bayangan jiwa terbentuk di lautan qinya lagi dan mulai berlatih teknik tinju luosui. Kemudian muncul bayangan jiwa kedua, dan yang ketiga. Tanpa dia sadari, Zhang Ruochen melangkah ke Sungai Dewa, melangkah ke permukaan air saat dia menutup matanya, terlihat sangat mabuk saat dia juga berlatih tinju luosui, dan memasuki kondisi kesadaran yang tinggi. Sampai suara manis memotongnya. Siapa Anda? Bagaimana Anda memasuki bintang sembilan carols? Zhang Ruochen dengan kasar terbangun, dan ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Sebelumnya, sementara dia hanya meninju, tetapi sila jalan suci sungai surga meningkat dengan cepat, dan jauh lebih ayah daripada artefak pencerahan kekaisaran. Dia melatih tinjunya dan memahami pada saat bersamaan. Kecepatan pencerahannya berkali-kali lipat lebih cepat daripada di tempat lain. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dengan ringan dan melihat kehilir saat dia melihat sosok anggun berbaju biru. Dia sangat cantik, kulitnya putih dan putih, matanya cerah dan giginya putih bersih, sutra biru terlihat seperti air terjun, dan membuatnya terlihat seperti dikelilingi oleh aura spiritual. Zhang Ruochen mengenalinya. Dia telah bertemu dengannya di Altar of Divinity Bestowment. Dia adalah murid peritian Chu, Lim Yao Han, yang hampir setenar Feng Yan, Wang Su, dan Tosan Star Maidan, peringkat ke-19 di daftar Saint Merit. Bakatnya luar biasa. Dalam hal bakat kultivasi, dia pasti berada di level teratas di antara para pembudidaya di berbagai alam. Baru saja, hanya dalam separuh waktu untuk membakar jostik, sila jalan suci di lautan Qi Zhang Ruochen meningkat lebih dari seribu. Jika keadaan ini berlanjut, dia dapat dengan mudah meningkatkan jumlah sila jalan orang suci lebih dari puluhan ribu. Kecepatan pencerahan hampir menakutkan. Melihat Zhang Ruochen tidak menanggapi, Lim Yao Han mengira bahwa dia adalah seorang penyusup. Tiba-tiba, aura dahsyat keluar dari tubuhnya, saat jari-jarinya yang ramping menunjuk ke arah dada Zhang Ruochen. Kekuatan pedang dipadatkan dan diubah menjadi bilah jari. Suara mendesing. Kekuatan menusuk dari kekuatan pedang sangat kuat, dan bukanlah sesuatu yang bisa dibendung oleh daging fana. Tetapi ketika kekuatan pedang bilah jari terbang di depan Zhang Ruochen, itu meluncur pergi secara otomatis, dan terbang menjauh dari sisinya, dan menabrak dinding tebing seperti batu giok di belakangnya, meninggalkan lubang seukuran mangkuk tanpa ujung. Di mata yang dipenuhi aura Lim Yao Han, kilatan kejutan muncul saat dia segera memanggil pedang badai meteorit. Lima lapisan gelombang kekuatan suci muncul di bilah pedang. Pedang semi-transparan ki secara otomatis terkondensasi, dan mengelilingi tubuh Lim Yao Han, membuatnya terlihat seperti peri pedang. Saat Zhang Ruochen hendak membuka mulutnya untuk menjelaskan, cahaya pedang telah mencapai matanya, dan lubang kecil di jubahnya telah terbuka. Tanpa jalan lain, dia membentuk pedang jari, dan bentrok dengan pedang badai meteorit. Saat dia mengenakan sarung tangan Dewa Api, Zhang Ruochen tidak takut jari-jarinya terpotong. Bam! Bam! Lusinan serangan Lim Yao Han semuanya dengan mudah dibatalkan oleh Zhang Ruochen. Zhang Ruochen menyatukan dua jari saat dia menangkap pedang badai meteorit, dan kekuatan ganglet Dewa Api dilepaskan, saat dia menghancurkan lima lapisan gelombang cahaya suci menjadi kabut. Nona Miao Han, tolong dengarkan saya, Zhang Ruochen berkata. Alis Li Miao Han berkerut, saat aliran ajaran jalur pedang keluar dari tengah alisnya, yang dikombinasikan dengan pedang badai meteorit. Bam! Pedang badai meteorit meletus dan berubah menjadi ribuan cahaya perak. Setiap lampu perak adalah pedang seukuran jarum bordir. Ribuan cahaya perak berubah menjadi hujan pedang, dan menyerbu Zhang Ruochen. Pedang badai meteorit adalah kombinasi dari 1763 pedang, dan kekuatan ketika mereka dipisahkan bahkan lebih kuat. Untuk kultifasi Li Miao Han mencapai level seperti itu. Tampaknya bintang sembilan carol benar-benar merupakan tempat suci untuk pencerahan. Di Altar of Divinity Bestowment, baik Li Miao Han dan Zhang Ruochen adalah raja suci setengah langkah. Alasan Zhang Ruochen mampu mencapai alam raja suci delapan langkah dalam waktu singkat adalah karena bantuan jam matahari dan kanon kebenaran. Kultifasi Li Miao Han telah mencapai ranah raja suci lima langkah, atau bahkan raja suci enam langkah. Kecepatan dalam kultifasinya hanya menunjukkan bahwa dia juga memiliki petualangan yang luar biasa. Dengan dunia seluas apa adanya, tidak ada yang mustahil. Jam matahari dan kanon kebenaran mungkin bukan harta penunjang yang paling kuat. Setiap orang memiliki kesempatannya sendiri, dan cara untuk mencapai ketuhanan. Zhang Ruochen mengeluarkan payung delapan naga dan membukanya. Kecemerlangan emas terpancar darinya, dan memblokir semua pedang terbang. Pedang terbang itu berbenturan dengan payung, membuat serangkaian poni keras, seperti hujan di atas daun polos. Sangat kuat, Li Miao Han melepaskan jiwa pedang, sosok kecil yang terlihat persis seperti dirinya. Itu terbang di atas kepalanya, seperti peri cantik. Baginya untuk benar-benar mengembangkan jiwa pedang. Zhang Ruochen bahkan lebih terkejut. Melihat kekuatan jiwa pedang Li Miao Han, dan pembelajarannya tentang teknik pedangnya, dia telah mencapai tingkat penyelesaian minor dari Jian Jiu-nya. Berhenti, suara yang indah dan merdu terdengar dari kejauhan. Li Miao Han dengan cepat mengingat jiwa pedangnya dan pedang badai meteorit, dan memberi hormat ke arah suara itu. Menguasai. Peri Tiancu dan Sibodo perlahan berjalan, dan muncul di tepi sungai dewa. Pria ini, tepat ketika Li Miao Han hendak membuka mulutnya, dia diganggu oleh Peri Tiancu dengan mengangkat tangan yang terakhir. Dia utusan dewa USN, Zhang Ruochen. Dia datang ke Nine Charles Star bersama Sibodo. Zhang Ruochen. Li Miao Han memandang pria yang berdiri di atas air, saat ekspresi terkejut, keingin tahuan dan berbagai emosi muncul di matanya. Apakah itu identitasnya sebagai keturunan dari ruang dan waktu, atau berbagai legenda seputar Zhang Ruochen, itu sudah cukup untuk membuat setiap pembudidaya penasaran tentang dirinya. Berita tentang Zhang Ruochen yang datang ke Nine Charles Star seharusnya tidak disebarluaskan untuk saat ini. Untuk apa kamu di sini? Mata Peri Tiancu tidak pernah tertuju pada Zhang Ruochen dari awal hingga akhir. Kata Li Miao Han, si King Senzi telah datang ke Nine Charles Star. Dia berkata bahwa Bluetooth asuran King telah datang ke Luosui, dan mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi dia secara khusus datang untuk membantu. Berita itu pasti menyebar dengan cepat, agar dia segera mengetahuinya. Peri Tiancu berkata pada dirinya sendiri. Li Miao Han segera melanjutkan, Tuan, Anda harus bergegas dan melihat-lihat. Jika tidak, Putra Makota Dizu dan si King Senzi mungkin akan bertarung satu sama lain. Keduanya memiliki keluhan yang mendalam terhadap satu sama lain. Peri Tiancu mengangguk lembut sebelum melihat Zhang Ruochen dengan mata jernih, berkata. Si bodoh mengatakan bahwa Anda memiliki hal yang sangat penting untuk diberitahukan. Kepada saya. Bolehkah saya tahu apa itu? Zhang Ruochen melihat mata peri Tiancu, dan tahu bahwa dia mungkin hanya menganggapnya sebagai teman yang layak, dan tidak tahu untuk melanjutkan hubungan mereka. Sembilan peri dari potret sembilan kecantikan, cukup yakin, semuanya dingin dan bangga. Tak satupun dari mereka akan dengan mudah jatuh ke dalam pusaran emosi dan memengaruhi kultivasi mereka sendiri. BOOOM. Sebuah ledakan tajam terdengar dari langit di atas, dan seluruh sembilan bintang-bintang bergetar sedikit. Segera, langit dicat emas oleh matahari kemasan. Zhang Ruochen mendonga dan melihat sosok yang luar biasa di sana. Hanya saja cahaya suci yang memancar dari tubuhnya terlalu terang sehingga membuatnya tampak seperti matahari. Mereka benar-benar bertengkar. Peri Tiancu mengerutkan kening, lalu berkata, Zhang Ruochen, kita akan membicarakan masalah yang Anda hadapi nanti. Huosh. Huosh. Peri Tiancu dan si bodoh berubah menjadi dua aliran cahaya dan menerobos awan saat mereka terbang menuju cakrawala seperti meteor. Senyuman minta maaf muncul di wajah halus miauhan. Tuan Muda Ruochen, aku sudah lama mengagumi namamu. Saya benar-benar minta maaf sekarang. Anda telah memanggil nama saya sebelumnya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tentu saja mereka punya. Tetapi, pada saat itu, Zhang Ruochen tidak terlihat seperti yang dia lakukan sekarang. Zhang Ruochen berkata, hanya ada sedikit keturunan surgawi yang bangga di 20 teratas daftar Saint Merit. Terlebih lagi, Nona Miauhan, kecantikanmu tidak kalah dengan tuanmu, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Dan itu adalah bukti bahwa memuji kecantikan wanita selalu jauh lebih berguna daripada memuji kemampuannya. Bibir Li Miauhan sedikit melengkung saat dia tersenyum. Untuk penatua bodoh membawa Anda ke sini, itu berarti Anda dapat dipercaya, dan bisa menjadi teman peradaban Tiancu. Bolehkah saya tahu apa alasan Anda ingin bertemu dengan majikan saya? Ada satu hal penting. Zhang Ruochen berkata, melihat Zhang Ruochen tidak mengatakan apapun tentang tujuannya. Pandangan pemahaman muncul di matanya saat dia menebak bahwa yang disebut hal penting itu mungkin hanya alasan untuk melihat guru sendirian. Setelah mengikuti peri Tiancu untuk berkultivasi, dia telah melihat siapa yang tahu berapa banyak putra surga yang bangga menggunakan alasan yang sama. Tiba-tiba, gambar Zhang Ruochen di hatinya turun beberapa poin. Yang disebut keturunan ruang dan waktu, utusan ilahi Yusen, tidak lain adalah makhluk fana yang menginginkan keindahan. Li Miao Han bahkan menduga bahwa alasan sebenarnya Zhang Ruochen mengejar tuannya adalah karena dia memanjat tanaman merambat dari peradaban Tiancu. Bagaimanapun, baik alam Guang Han dan alam Kunlun tidak dalam situasi yang baik. Elder Fool benar-benar bodoh, dia pasti dimanfaatkan oleh Zhang Ruochen. Li Miao Han berkata pada dirinya sendiri. Zhang Ruochen melihat ke arah awan di atas, dan agak khawatir karena Tuan Godcliffe juga telah tiba di dekat bintang sembilan carol, dan berkata, Ayo pergi dan lihat juga. Tuan Muda, harap tunggu. Li Miao Han menghentikan Zhang Ruochen, berkata, Tuan Muda Ruochen, Tuan tampaknya tidak ingin berita tentang Anda yang datang ke bintang sembilan carol menyebar, jika kita terburu-buru, Tuan pasti akan menegur saya. Zhang Ruochen mengerutkan kening dan mulai berpikir. Tuan Muda, tolong jangan terlalu banyak berpikir. Peradaban Tiancu tidak takut identitas Anda akan menyebabkan masalah bagi kami. Itu karena terlalu banyak putra surga yang sombong yang mengejar kasih sayang guru. Tapi semuanya ditolak olehnya, dan tidak mengizinkan mereka masuk ke bintang sembilan carol. Jika Tuan Muda, Anda muncul di bintang sembilan carol, apa yang akan dipikirkan oleh putra-putra surgawi yang sombong itu? Ini akan sangat merugikan Anda. Zhang Ruochen berkata pada dirinya sendiri. Tidak heran dia adalah bakat yang layak untuk seluruh 20 besar daftar Saint Merit. Pikirannya tajam, dan jika dia tumbuh lebih jauh di masa depan, dia tidak akan kalah dari Peri Tiancu. Aku tidak akan membuat masalah bagi Peri Tiancu dan Nona Miaohan. Saat mengatakan itu, tubuh Zhang Ruochen sedikit bergetar, dan menjelma menjadi pria tampan yang mirip dengan Li Miaohan. Zhang Ruochen tersenyum dan berkata, saya ingin tahu apakah saya bisa menjadi kakak Nona Miaohan untuk saat ini. Li Miaohan menatap Zhang Ruochen dan diam-diam terkejut. Teknik transformasi Zhang Ruochen tidak memiliki kekurangan sama sekali. Jika dia menjadi musuh peradaban Tiancu, dia hanya membutuhkan teknik transformasi ini untuk menyebabkan kekacauan total di sana. Li Miaohan mengangguk, berkata, karena kamu bersih keras baiklah. Baik Zhang Ruochen dan Li Miaohan terbang keluar dari atmosfer bintang 9 Charol. Kurang dari seribu mil jauhnya dari 9 bintang Charols, ada sebuah pulau yang mengapung di atas air. Di pulau itu, ada siluet dari banyak orang, masing-masing memancarkan aura suci yang menakutkan. Ketika Zhang Ruochen dan Li Miaohan mendarat di pulau itu, baik Putra Mahkota Dizu dan Siking Senzi telah berhenti berkelahi. Peri Tiancu, dengan gayanya yang tak tertandingi, berdiri di tengah pulau dengan cahaya suci mengelilinginya. Aura suci yang terpancar dari tubuhnya benar-benar menekan aura para pembudidaya lainnya. Budidaya Peri Tiancu menjadi lebih kuat. Zhang Ruochen berkata pada dirinya sendiri. Suara Peri Tiancu terdengar di seluruh pulau. Jika kamu ingin bertarung, pergilah ke tempat lain dan jauhi bintang 9 Charol. Kata seorang pria kekar dan tampan. Sejak peri berbicara, aku secara alami tidak akan bergerak lagi. Tapi tentu saja, jika ada orang lain yang memprovokasi, saya tidak akan takut, dan akan bertarung sampai dunia hancur. Orang ini, adalah Siking Senzi yang terkenal. Utra Mahkota Dizu mencibir dengan dingin. Dengan musuh di depan kita, saya tidak mau repot-repot membungkuk ke level Anda. Peri, aku sudah mengirim elit untuk mengunci luosui. The Bluetooth Asurant King belum muncul, jika dia berani. Ini akan menjadi perjalanan satu arah untuknya. Siking Senzi tertawa. Hahaha, apakah Anda tahu keberadaan mengerikan seperti apa Bluetooth Asurant King itu? Beberapa orang yang Anda kirim tidak cukup untuk menggaruknya. Peri, melawan elit seperti Bluetooth Asurant King, kita harus fokus pada pertahanan. Saya telah mempekerjakan seorang elit yang berpengalaman dalam susunan formasi, dan dapat membuat arah tingkat 8 tingkat atas untuk bintang 9 karang. P.F.F.T. Mengagumkan Tau Kecil, yang duduk di bahu Zhang Ruo Chen, tidak bisa menahan tawa. Siapa yang tertawa? Siking Senzi melirik ke samping, saat dia menatap dingin ke Awe Some The Little Taoist. Awe Some The Little Taoist mengangkat tangan dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf-maaf aku tidak bisa menahan. Entah berapa banyak pasang mata di pulau itu semuanya terfokus pada Awe Some The Little Taoist dan Zhang Ruo Chen. Nada suara Siking Senzi agak kasar. Apakah itu lucu? Hebat? Taoist kecil menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata dengan ekspresi serius, itu tidak lucu, tapi kupikir jika bangsal kuno luo sui tidak bisa menghentikan blut wasap Asyuran King, maka arah tingkat 8 pasti tidak akan bisa melakukannya. Hentikan dia. Ketika para pembudidaya peradaban Tiancu melihat Zhang Ruo Chen, mereka semua saling memandang, seperti yang mereka pikirkan sendiri. Siapakah pria yang mirip dengan Saint King Miaohan itu? Mungkinkah seorang pembudidaya peradaban Tiancu? Tapi kenapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Ketidakpedulian, seorang pria tua berambut putih dengan tanduk di kepalanya perlahan keluar dari belakang punggung Siking Senzi saat dia berkata dengan suara parau. Ada perbedaan dalam level antara arai formasi 8 peringkat, arai 8 peringkat tingkat atas yang sebenarnya, setelah diaktifkan, bahkan seorang Supreme Saint tidak dapat dengan mudah membongkarnya, dan dapat dengan mudah menekan dan membunuh para elit dari ranah domain silah. Penatualu, Siking Senzi mundur tiga langkah dan membantunya menenangkan diri, lelaki tua berambut putih dengan tanduk itu, aura liar di sekelilingnya agak berkurang. Zhang Ruochen bisa merasakan hati sucinya menyusut sedikit seolah-olah kekuatan spiritualnya disegel, dia kemudian berkata pada dirinya sendiri. Begitu kuat, kekuatan spiritual orang tua ini harus berada pada level 59, dan terlebih lagi, ini tidak pada tahap awal level itu. Penatualu segera melanjutkan, meskipun bangsal prasasti kuno luosui sangat kuat, tetapi mereka mencakup area yang terlalu luas, dan akan selalu ada beberapa celah. Tidaklah mengherankan jika itu tidak dapat menghentikan elit sejati. Tapi, arah formasi delapan peringkat yang akan saya terapkan, hanya perlu menutupi bintang sembilan carol. Hebat si tau kecil bisa mengatakan bahwa lelaki tua bernama Penatualu bukanlah orang yang bisa diajak main-main, jadi dia menahan diri saat berkata. Saya juga telah mempelajari arah formasi sebelumnya, dan tahu bahwa semakin kuat sebuah arah, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkannya. Pada saat Anda menutupi seluruh bintang sembilan carol dengan formasi, Raja Asyuran Tawon Darah mungkin telah membunuh semua orang di bintang. Sepertinya pencapaianmu pada susunan formasi tidak tercapai. Apakah kamu tidak tahu bahwa saya telah menyempurnakan semua pelat formasi sebelumnya? Penatualu mencibir. Ekspresi riang muncul di wajah si King Senshi. Peri, formasi pertahanan yang Penatualu letakkan tidak bisa dihancurkan oleh makhluk hidup apapun di bawah orang suci tertinggi. Selama Anda setuju untuk mengizinkan kami menjadi bintang sembilan carol, kami hanya perlu dua hari untuk menyelesaikan penyebaran susunan formasi delapan peringkat. Melawan elit seperti Bluetooth Asyuran King, Peritian Chu juga harus berhati-hati dan tidak langsung menolak si King Senshi. Bahkan jika dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia perlu mempertimbangkan keselamatan banyak pembudidaya peradaban Tian Chu di sana. Hebat Tauis kecil, kirim pesan telepati ke Zhang Ruochen. Berandal si King Senshi itu benar-benar bisa ditebak. Jika dia memasuki bintang sembilan carol, dia pasti akan melingkari dirinya di sekitar Peritian Chu bukan? Bagaimana kalau kamu memberitahunya bahwa kamu bisa menggunakan dimensional labirin Array dan Array of Time yang jauh lebih praktis daripada Array delapan pangkat yang tahu itu? Zhang Ruochen memutar matanya pada Awe Somme The Little Taoist. Apa kau tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh bintang sembilan carol dengan Array dan Array waktu labirin dimensi? Berapa lama? Itu bahkan mungkin tidak akan selesai bahkan setelah setengah tahun. Zhang Ruochen berkata, Uh, mengagumkan? Taoist kecil mengelus jenggotnya dan berkata, Bukankah kita memiliki tujuh planet ilahi? Tujuh planet ilahi dapat diubah menjadi sembilan bintang pelindung di sekitar bintang sembilan carol, dan bukankah kekuatan pertahanan mereka akan kalah dengan susunan formasi delapan peringkat. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata, tujuh planet ilahi secara pribadi dibuat oleh Tuan Godcliffe. Dia harus sangat menyadari kekurangan planet ilahi, dan susunan formasi peringkat ke sembilan. Saya perlu mengingatkan Anda, setiap kali Mr. Godcliffe ada, lebih baik Anda tidak menggunakannya. Kita akan kehilangan banyak waktu jika mereka dibawa pergi. Baik ini atau itu tidak akan berhasil, apakah kita hanya akan menonton mereka pamer dan mencuri perhatian. Hebat, kata si Taoise kecil dengan kesal. Kami di sini bukan untuk pamer sejak awal. Zhang Ruochen melanjutkan, ditambah, dengan blut wasp asuran King dan Mr. Godcliffe mengincar tempat ini, membiarkan si King Senzi membawa anak buahnya ke sembilan carol star, bukanlah hal yang buruk. Lebih baik lagi, jika ada lebih banyak elit eh, apakah saya mendapatkan jackpot? Di kejauhan, tempat air dan langit bertemu, tiga burung suci terbang, memancarkan satu warna ungu, satu hitam, dan satu putih, tiga kecemerlangan berbeda. Ketiga burung suci itu memiliki bulu yang indah dan aura yang kuat. Segera, mereka sudah terbang dekat pulau itu. Huosh, huosh. Ketiga burung suci berubah menjadi tiga sosok manusia saat mereka turun dari langit dan mendarat di pulau itu. Melihat ketiga sosok itu, ekspresi aneh muncul di wajah Zhang Ruochen. Itu karena dia tahu dua dari tiga, Black Phoenix dan White Zook. Sebelum Black Phoenix dan White Zook, adalah seorang wanita tua berusia enam puluhan. Rambutnya putih tapi disisir rapi. Bahkan jika dia tidak dengan sengaja melepaskan auranya, kekuatan yang terpancar dari tubuhnya sudah cukup untuk membuat semua pembudidaya yang hadir tetap diam. Mengapa monster tua ini ada di sini? Li Miao Han mengerutkan kening dalam-dalam. Pendengaran wanita tua itu sangat tajam, dan dia menatap Li Miao Han dengan mata seperti elang. Hati-hati, peri Tian Chu berseru. Zhang Ruochen juga memperhatikan bahaya saat sosoknya melintas, dan muncul di hadapan Li Miao Han saat dia meledakkan telapak tangan. Bam! Jarum setipis rambut sapi menusuk telapak tangan Zhang Ruochen. Perlu diketahui, semakin kecil artefak suci itu, semakin kuat daya tembusnya, namun dampaknya jauh lebih rendah dari artefak suci yang lebih besar. Namun, kekuatan jarum jauh melampaui imajinasi Zhang Ruochen, seolah-olah sebuah meteorit mengenai telapak tangannya. Zhang Ruochen dikirim mundur sejauh lebih dari 10 kaki sebelum dia berhasil menetralkan kekuatan jarum. Zhang Ruochen berpikir bahwa jarum yang begitu kuat pasti artefak suci bermutu tinggi. Namun, jarum itu baru saja menghilang di telapak tangannya dan berubah menjadi kabut ungu. Ini bukan jarum fisik. Ekspresi Zhang Ruochen berubah, terlihat sangat suram. Budidaya wanita tua itu sangat menakutkan. Kilatan kejutan muncul di mata wanita tua itu saat dia berkata dengan kasar. Agar kamu dapat memblokir paku optikku, itu berarti penglihatan dan kecepatan reaksimu tidak buruk. Dari semua orang di sini, kekuatanmu bisa menduduki peringkat 5 besar. Untuk menerima evaluasi setinggi itu dari wanita tua itu, semua pembudidaya yang hadir menatap Zhang Ruochen dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Karena kamu telah berhasil memblokir paku optikku, yang lama ini akan mengampuni gadis itu di sana. Jika dia berani menyinggung saya lagi, saya akan membunuhnya tanpa ampun. Wanita tua itu berkata dengan dingin. Li Miao Han buru-buru terbang ke sisi Zhang Ruochen saat dia mengangkat lengannya. Setelah memastikan bahwa dia tidak terluka, dia menghela nafas lega. Terima kasih. Saat Li Miao Han hendak berbicara, Zhang Ruochen memotongnya dengan senyuman. Bukankah benar bagi seorang saudara laki-laki untuk melindungi saudara perempuannya? Dalam situasi itu sebelumnya, hanya posisi Zhang Ruochen berdiri yang bisa menyelamatkannya. Jika tidak, Li Miao Han akan mati atau menjadi lumpuh. Wajah seputih salju Li Miao Han sedikit memerah. Meskipun dia tahu bahwa Zhang Ruochen hanya menyamar, tetapi perasaan aneh masih muncul di hatinya. Zhang Ruochen bertanya melalui telepati. Kultivasinya sangat kuat, siapa dia? Li Miao Han menatap punggung wanita tua yang sedang berjalan pergi dan dengan hati-hati berkata, kamu bahkan tidak tahu Krone Kushan. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya. Li Miao Han berkata, Krone Kushan adalah salah satu orang suci tertinggi dari alam Taibai, karena dia menyinggung Fane of Yusen, tubuh suci abadi dihancurkan oleh Yusen, dan sumber sucinya diambil, melenyapkan kultivasinya. Mengapa dia begitu kuat bahkan dengan kultivasinya dilenyapkan? Zhang Ruochen bingung. Li Miao Han menjawab, sementara kultivasinya lumpuh, tapi tubuh Krone Kushan masih kuat, jauh melebihi rata-rata Sein King. Dengan menggunakan tubuh yang kuat, dan pengalaman kultivasi masa lalunya, dia telah membentuk kembali sumber suci dan berkultivasi hingga mencapai kondisi ini. Dikatakan bahwa sangat mungkin baginya untuk membentuk tubuh suci abadi lagi, dan menjadi orang suci tertinggi sekali lagi. Zhang Ruochen berkata, itu terlalu dikuasaikan. bilang dia tidak. Jika itu adalah orang lain, mereka akan lama menyerah dan tidak akan memiliki ketekunan untuk berkultivasi lagi. Li Miao Han menghela nafas sambil melanjutkan. Tapi, karena ini, kepribadian Krone Kushan berubah drastis. Menjadi sangat ekstrim dan kejam. Anda mungkin terbunuh bahkan jika Anda sedikit menyinggung perasaannya. Kalimat ini, Li Miao Han menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mentransmisikannya, karena takut didengar oleh Krone Kushan lagi. Untuk karakter seperti Krone Kushan yang datang ke bintang sembilan carols, segalanya menjadi semakin menarik. Zhang Ruo Chen mengusap dagunya dan merasa bahwa badai ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan lagi. Dia hanya berharap Murong Ye Feng bisa datang menemuinya lebih cepat. Saya ingin memasuki bintang sembilan carol untuk menerangi jalan suci saya. Yang mulia, saya kira Anda tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan menentang itu. Aura Krone Kushan sangat mengesankan dan bahkan membayangi aura Peri Tiancu. Di hadapannya, Peri Tiancu seperti seorang gadis kecil, semua aura kesuciannya berkurang menjadi tidak ada. Para pembudidaya luka peradaban Tiancu secara alami tidak setuju dengan ini. Jika mereka membiarkan Krone Kushan memasuki bintang sembilan carol dan mencegah yang lain masuk, maka tidakkah para pembudidaya itu akan membuat keributan. Suara tukang daging itu parau. Sembilan bintang carol adalah peninggalan leluhur dari peradaban Tiancu. Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar masuk? Peninggalan leluhur dari peradaban Tiancu. Hehehe. Orang tua ini bisa mengatakan, itu adalah peninggalan leluhur dari alam Taibai. Tanah suci alam Kunlun yang terbangun terbuka untuk semua orang. Hak apa yang dimiliki peradaban Tiancu untuk memonopolinya? Krone Kushan meludah dengan dingin. Di permukaan air, sebuah kapal suci giyok putih tiba, ketika pangeran ke-14 dari dinasti Ilahi Dizu berdiri di geladak dan berkata dengan suara nyaring. Apa yang dikatakan nenek tua itu sangat benar, dan pangeran ini juga berpikir begitu. The Nine Charol Star terletak di Kunlun Rilem, dan kami para kultifator dari berbagai alam memiliki hak untuk mendarat di bintang tersebut untuk mencari peluang. Namun, peradaban Tiancu ingin memonopoli tempat ini untuk diri mereka sendiri. Ini terlalu berlebihan. Saat dia berbicara, pangeran ke-14 dan Ni Kingli dan Bai Sang dari Sekte Nebula mendarat di pulau itu. Pangeran ke-14 memiliki lengan di punggungnya, matanya jernih dan tampan, sikapnya bermartabat namun dia tidak tampak mendominasi sama sekali. Sebaliknya, dia memasang senyum seperti musim semi di wajahnya. Saat dia berjalan ke sisi Krone Kushan, pangeran ke-14 melipat tangannya untuk memberi hormat, saat dia berkata dengan sopan. Salam, Penatua Kushan. Dengan Krone Kushan dan pangeran ke-14 berdiri di depan mereka, para pembudidaya lain yang telah mengincar sumber daya budidaya bintang 9 Charol semua maju, saat mereka memprotes peradaban Tiancu. Peradaban Tiancu untuk memonopoli bintang 9 Charol dan tidak mengizinkan orang luar untuk masuk, itu berarti planet ini memiliki beberapa peluang luar biasa di atasnya. Kami semua juga mencari jalan, Peri, kau tidak boleh menolak kami. Planet sebesar itu pasti memiliki sumber daya yang tak terbatas, peradaban Tiancu tidak takut memakan diri mereka sendiri sampai mati. Bahkan si King Senzi dan putra mahkota di zoo terdiam, saat kilatan misterius muncul di mata mereka. Sementara keduanya mengejar kasih sayang Peri Tiancu, mereka juga memiliki tujuan lain. Sejak awal, mereka telah menempatkan kultivasi mereka terlebih dahulu. Mereka dapat melihat bahwa dalam waktu singkat untuk datang ke alam Kunlun, budidaya Peri Tiancu telah berkembang sangat cepat dan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Jika mereka diberitahu itu tidak ada hubungannya dengan bintang 9 Charol, mereka pasti tidak akan membelinya. Jika mereka bisa memasuki bintang 9 Charol, mungkin tidak hanya mereka bisa menemukan kesempatan tertinggi, mereka juga bisa membawa pulang kecantikan. Semua orang jelas sedang menghitung, karena mereka ingin memanfaatkan semua keuntungan. Aku menantang siapapun untuk masuk ke bintang 9 Charol hari ini. Tukang daging mengeluarkan parangnya dan memegangnya di tangannya saat kekuatan angin besar segera terbentuk. Tepatnya, itu bukan angin, melainkan serangkaian pedang tajamki. Kultivasi debacer berada di atas fuls. Sebuah gambar pisau, sederhana sudah cukup untuk menyebabkan ruang sedikit bergetar. Huff. Krone Kushan hanya meludahkan Huff, namun di telinga para pembudidaya di pulau itu, itu seperti petir, dan tak terhitung jumlahnya linglung dan kepala mereka menyapu kesakitan. Tukang daging yang diserang terhuyung mundur sekitar selusin langkah. Wajahnya menjadi sangat pucat karena darah menetes dari telinganya. Meski begitu, Jagal sama sekali tidak takut saat dia membangunkan seluruh orang suciki ingin menyerang Krone Kushan. Berhenti. Peri Tiancu memanggil dengan lembut. Yang mulia, kami, para pembudidaya peradaban Tiancu tidak takut pada siapapun. Semua orang, termasuk Jagal, si bodoh, dan delapan tetua agung dari peradaban Tiancu berkata serempak. Peri Tiancu menghentikan mereka saat dia menatap Krone Kushan, berkata. Karena semua orang bersikeras pergi ke bintang 9 Carol untuk berkultivasi, maka akan menjadi perilaku buruk bagi Luo Ji untuk menghentikanmu. Tapi, setelah masuk, tolong jangan kecewa. Saat dia mengatakan itu, peri Tiancu berbalik dan terbang kembali ke bintang 9 Carol. Cahaya dingin muncul di mata Li Miao Han. Sialan, orang-orang ini biasanya seperti sekelompok Loon yang dicintai yang memburu guru dan memberinya segala macam sanjungan. Tapi di saat kritis, mereka semua masih fokus pada kepentingannya masing-masing. Zhang Ruo Chen tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu terlalu marah. Di permukaan, peri mungkin berkompromi dengan mereka, tetapi bukankah itu juga merupakan metode untuk mengusir guk-guk-guk-guk itu. Mungkin bukan hal yang baik bahwa mereka memasuki bintang 9 Carol, dan mungkin mereka akan menyesalinya di masa depan. Semua pembudidaya di pulau itu sangat gembira saat mereka bergegas terbang ke bintang 9 Carol. Sebelum peri Tiancu terbang ke bintang 9 Carol, Putra Mahkota Dizu mengambil kesempatan itu dan meninggikan suaranya. Untuk peri Tiancu mengizinkan semua orang memasuki bintang 9 Carol, dan memperoleh kekayaan tertinggi bersama, itu karena kemurahan hatinya. Jika ada yang berani menimbulkan masalah di bintang 9 Carol, jangan salahkan aku karena tidak baik. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Putra Mahkota Dizu menatap ke arah Pangeran ke-14 dengan tatapan yang dalam. Pangeran ke-14 tersenyum sedikit dan membungkuh. Kakak Kaisar Putra Mahkota Dizu mendengus saat dia menjentikan lengan bajunya dan berubah menjadi cahaya kemasan saat dia terbang menjauh dari pulau. Zhang Ruo Chen dan Li Miaohan keduanya kembali ke bintang 9 Carol untuk mengunjungi peri Tiancu. Putra Mahkota Dizu, Si King Senzi, dan beberapa putra surgawi terhormat lainnya semua berdiri di luar ruang budidaya peri Tiancu, namun semuanya diblokir di luar oleh Jagal dan Si Bodoh. Putra Mahkota Dizu tampak serius saat berkata, Peri, kultifasi Krone Kushan sangat mendalam, dan teknik sucinya sangat kuat. Kami tidak punya pilihan selain berkompromi lebih awal. Tanpa diduga, Si King Senzi tidak berdebat dengan Putra Mahkota Dizu dan berkata, Saya tidak takut pada Krone Kushan, tapi jika kita bertarung, kedua belah pihak pasti akan kalah. Jika Blut Wasap Asyuran King bersembunyi di dekatnya, maka dia pasti akan menuai semua keuntungan. Jika segala sesuatunya berkembang hingga keadaan itu, situasinya akan menjadi lebih tidak menguntungkan bagi kami. Putra Mahkota Dizu melanjutkan setelahnya. Membiarkan Krone Kushan dan yang lainnya menjadi bintang sembilan carol tidak selalu merupakan hal yang buruk. Jika Blut Wasap Asyuran King berani datang, bahkan jika itu hanya untuk kebaikan, Krone Kushan pasti akan bertindak. Dari kamar, tidak ada tanggapan sama sekali. Ekspresi jagal tidak ramah saat dia meludah. Aku menahan perut yang penuh dengan api dendam. Jika kamu berani mengganggu budidaya peri di sini lebih lama lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Baik Li Miao Han dan Zhang Ruo Chen berjalan mendekat. Zhang Ruo Chen berkata, Tuan-tuan, bagi Anda untuk datang ke bintang sembilan carol, bukankah Anda semua mencari peluang di planet ini? Mengapa Anda masih membuang-buang waktu di sini? Mata putra-putra surga yang sombong di kamar itu tenggelam. Jika itu adalah orang lain yang berani menyemburkan duri seperti itu pada mereka, mereka akan lama menguranginya menjadi tumpukan pasta. Namun, identitas Zhang Ruo Chen saat ini adalah kakak laki-laki Li Miao Han. Dan bahkan jika itu untuk menunjukkan kepada peritian cu sikap dan asuhan mereka, mereka harus menahan diri. Selain itu, Krone Kushan memiliki evaluasi yang sangat tinggi terhadap Zhang Ruo Chen dan putra mahkota di Zudan yang lainnya berani bertindak gegabuh. Zhang Ruo Chen berkata, saya ingin bertemu yang mulia sendirian. Kemarahan di wajah tukang daging sedikit memudar saat dia mengangguk dengan lembut, membuka pintu batu kamar dan membiarkan Zhang Ruo Chen masuk. Li Miao Han awalnya ingin masuk bersamanya, tetapi ketika dia sampai di pintu batu, dia mendengar suara Zhang Ruo Chen. Kakak, tunggu aku di luar. Ekspresi bingung muncul di wajah Li Miao Han, dan dia menatap si bodoh. Si bodoh tersenyum padanya dan berkata, Nona Miao Han, harap tunggu di luar sebentar. Saya kira saudara laki-laki Anda dan yang mulia memiliki beberapa hal penting untuk didiskusikan. Pintu batu menutup lagi, si bodoh sebenarnya rela membiarkan Zhang Ruo Chen bertemu guru sendirian, dan ini menunjukkan bahwa pikirannya sebelumnya benar-benar salah. Zhang Ruo Chen mungkin tidak sesederhana mengejar kasih sayang guru, dan sangat mungkin guru dan Zhang Ruo Chen sudah saling kenal sejak lama. Li Miao Han tidak bodoh, tapi sebaliknya, pikirannya sangat tajam. Justru karena pikirannya yang tajam itulah dia merasa ada hal-hal yang tidak biasa. Tentu saja, Li Miao Han tidak mengira bahwa tuannya yang tak bernoda akan memiliki hubungan emosional dengan Zhang Ruo Chen. Dia sedang menebak apakah jika guru telah membentuk aliansi dengan Zhang Ruo Chen. Siapa dia, dan bagaimana dia bisa bertemu dengan peri sendirian? Mungkin dia saudara Nona Miao Han. Tapi kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Sepertinya hubungan pria itu dengan Fahiri tidak normal. Tidak heran berbagai pengejaran kami tidak bisa membuat peri melihat kami. Sepertinya seseorang sudah sampai di sana lebih dulu. Putra-putra surga yang sombong di luar ruangan tidak dapat menenangkan diri mereka sendiri, dan banyak yang memasang ekspresi marah. Saat dia memasuki ruangan, Zhang Ruo Chen mendengar suara lembut air mengalir. Mata air suci tujuh warna memancarkan warna ungu, putih, biru, hitam, merah, hijau, dan emas saat mereka menetes ke bawah dan membentuk kabut warna-warni, membuat seluruh ruang budidaya tampak agak melamun. Peri Tiancu berdiri di dekat mata air suci. Postur tubuhnya lurus, rambut hitamnya panjang dan tergerai, sosoknya ramping, terlihat secantik lukisan yang mempesona. Dia tidak memakai kerudung, dia juga tidak memiliki layar cahaya suci di sekelilingnya. Zhang Ruo Chen dapat dengan jelas melihat wajahnya yang hampir tanpa celah, dengan bagian luar yang lembut, bulu matanya yang keriting, kulitnya tampak lembut dan bergizi seperti batu giyok kristal es, dengan butiran cahaya memancar keluar darinya. Bukankah itu konyol? Kata Peri Tiancu. Zhang Ruo Chen tahu persis apa yang dia maksud dan berkata, bukan. Setiap orang bagaimanapun juga memiliki keegoisan mereka sendiri. Selain itu, saya tidak percaya bahwa Anda akan marah, tertekan, atau kesal karena pilihan yang mereka buat. Mata indah Peri Tiancu akhirnya menatap Zhang Ruo Chen saat senyum muncul di wajahnya. Zhang Ruo Chen, Zhang Ruo Chen, kita baru bertemu beberapa kali sebelumnya, apa kamu benar-benar mengerti aku? Zhang Ruo Chen melanjutkan, agar Anda bersedia menyerahkan hidup Anda untuk menyelamatkan Tuhan leluhur Anda. Bagi Anda untuk berkompromi dengan orang-orang yang Anda benci demi kelangsungan peradaban Tiancu bagi Anda untuk menghadapi musuh yang kuat untuk membayar hutang kebaikan. Saya tidak berpikir hubungan antara pria dan wanita akan mempengaruhi orang seperti Anda. Hatimu jauh lebih kuat daripada kebanyakan pria, dan orang seperti Putra Mahkota Dizu bahkan mungkin tidak memiliki tempat di matamu. Peri Tiancu keberatan sejenak, sebelum berkata, apa yang kamu lihat hanya satu sisi. Zhang Ruo Chen mengerutkan kening, apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Apa yang kamu lihat hanyalah sisi kuat seseorang dan bukan sisi lemahnya? Peri Tiancu ingin mengatakan ini, tapi dia tidak melakukannya. Untuk beberapa alasan, Peri Tiancu tidak ingin Zhang Ruo Chen melihat sisi lemahnya. Peri Tiancu lalu berkata, masalah penting apa yang Anda miliki? Tuan Godcliffe telah datang ke Luosui, jawab Zhang Ruo Chen. Tatapan Peri Tiancu membeku, saat dia melambat dan berkata pada dirinya sendiri. Sepertinya aku telah membuat pilihan yang tepat. Ini adalah hal yang baik untuk memungkinkan mereka memasuki bintang sembilan carol. Peri Tiancu sepertinya telah memikirkan sesuatu saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, kamu harus tinggal di kota suci wilayah timur. Mister Godcliffe lebih membencimu daripada aku, dan jika dia tahu bahwa kamu datang ke Luosui, dia akan melakukan apapun untuk membunuhmu terlebih dahulu. Zhang Ruo Chen berkata, Anda harus tahu bahwa saya datang ke sini karena Anda. Peri Tiancu berbalik, punggungnya menghadap Zhang Ruo Chen saat dia berkedip dua kali. Maksud kamu apa? Secara harfiah, Zhang Ruo Chen berkata, seseorang mengatakan kepada saya sebelumnya, seorang wanita yang akan membahayakan dirinya sendiri untuk membantu saya pasti tidak akan melakukannya karena dia ingin membayar hutang terima kasih. Jadi jika bahaya menimpa wanita ini, bagaimana saya bisa berdiri saja? Saat dia mengatakan itu, Zhang Ruo Chen keluar dari ruangan. Apa-apa yang dia maksud dengan itu, Peri Tiancu menggigit bibirnya dengan ringan, hatinya sedikit berubah. Melihat siluet Zhang Ruo Chen yang memudar, Peri Tiancu memperhatikan bahwa orang ini memang agak berbeda dibandingkan dengan Putra Mahkota Dizu dan yang lainnya. Pada saat Zhang Ruo Chen keluar dari kamar, Putra Mahkota Dizu dan yang lainnya sudah pergi. Suara mendesing, aroma samar terbang, dan sosok indah Li Miaohan muncul di hadapannya dan bertanya. Apakah Tuan Muda Ruo Chen akan meninggalkan bintang sembilan carol atau tetap tinggal untuk mencari peluang? Dengan musuh yang kuat seperti Bluetooth Asuran King datang ke Luosui, bagaimana aku bisa pergi sekarang? Setelah jeda, Zhang Ruo Chen bertanya, kesempatan macam apa yang ada di Nine Charles Star? Banyak pembudidaya telah datang ke bintang sembilan carol, dan tentu saja, itu berarti peluang di planet ini sekarang terbuka untuk dunia luar. Li Miaohan berkata sambil tersenyum, Jika Anda berbicara tentang peluang, sebenarnya, orang luar tidak akan pernah mendapatkannya. Saat keduanya berbicara, mereka berjalan menuju sungai ilahi pertama. Dalam arti tertentu, sembilan carol star adalah planet pencerahan. Sama seperti planet ilahi, itu dapat dengan cepat membantu para kultifator memahami sila jalan suci, dan memungkinkan kultifasi mereka berkembang pesat. Tentu saja, bintang sembilan carol bahkan lebih kuat dari planet ilahi. Planet ilahi yang disebutkan Li Miaohan adalah planet yang ada saat para dewa masih hidup. Mereka bisa mencerahkan bintang dan memiliki lingkungan kultifasi seperti itu. Misalnya, tujuh planet ilahi yang luar biasa, yang dikendalikan oleh tau kecil ditinggalkan oleh dewa-dewa kuno. Dewa kuno telah lama jatuh, dan mereka secara alami tidak dapat membantu para pembudidaya dengan pencerahan mereka. Saat keduanya berbicara, mereka sampai ke sungai ilahi pertama. Sepasang sayap cerah muncul di punggung Li Miaohan saat dia terbang di atas sungai Dewa Biru. Di sini, airnya setenang danau yang tenang. Li Miaohan sepertinya sedang berdiri di depan cermin giyok besar. Saat kemampuannya dibangkitkan di dalam tubuhnya, manik roh muncul dari perutnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu Swatspere. Zhang Ruochen sedikit terkejut. Tidak setiap kultifator pedang mengembangkan enciridion pedang tanpa kata, dan jelas, Li Miaohan telah mengembangkan jalur pedang berbeda yang dapat menghasilkan Swatspere. Baginya, pentingnya Swatspere tidak kurang dari Sein Sos miliknya. Sein Meridian dan Vena ditubuh Li Miaohan seperti sungai suci, semua berkumpul di perutnya dan terus-menerus memurnikan Swatspere. Teknik yang dipraktikan Li Miaohan dikombinasikan dengan jalur pedangnya. Saat tekniknya berjalan semakin cepat, Zhang Ruochen dapat dengan jelas melihat bahwa sila langit dan bumi dengan cepat menyatu ke arahnya. Beberapa melewati dia, beberapa tinggal di tubuhnya, dan diubah menjadi sila jalan suci. Zhang Ruochen berpikir sejenak dan mengaktifkan Empyrean milik Kaisar Ming. Tetapi, kecepatan pencerahannya tidak meningkat banyak, dan sepertinya tidak banyak berguna. Seperempat jam kemudian, Li Miaohan berhenti dan kembali ke pantai sambil tersenyum. Teknik yang dikembangkan Tuan Muda Ruochen seharusnya sangat kuat, tapi itu tidak akan banyak berguna di bintang 9 Charles. Bagaimana bisa? Zhang Ruochen bertanya. Li Miaohan berkata, 9 bintang Charles adalah peninggalan leluhur yang ditinggalkan oleh salah satu leluhur dari peradaban Tiancu. Hanya teknik peradaban Tiancu yang dapat menyesuaikan dengan sila langit dan bumi di sini. Semakin tinggi tingkat kesesuaian, semakin cepat kecepatan pencerahan saat berkultivasi di sungai dewa. Anggaplah jalan suci sebagai buah yang menggantung tinggi. Kemudian, teknik dan kemampuan peradaban Tiancu adalah alat untuk memetik buah. Semakin baik alatnya, semakin cepat Anda dapat memetik lebih banyak buah. Tanpa teknik dan kemampuan peradaban Tiancu, berarti seseorang tanpa alat dan hanya bisa berdiri di tanah dan mendesah. Baru saja, hanya dalam seperempat jam, jumlah sila jalan suci yang berhasil saya pahami adalah 600. Kecepatan seperti itu sulit dicapai dalam Fane of Truth. Tentu saja, itu karena Fane of Truth terutama untuk membantu para kultifator memahami jalan kebenaran. Saya melihat, Zhang Ruochen mengingat Tinju Luosui yang telah dialati di sungai dewa ketiga. Hanya dalam setengah waktu pembakaran Dupa, dia telah mengembangkan lebih dari seribu sila jalan suci. Tinju Luosui kemungkinan besar adalah teknik suci atas peradaban Tiancu. Dan peluang Luosui mungkin telah diperoleh di bintang 9 Charol. Li Miao Han berkata, Jika Tuan Muda Ruochen ingin mencerahkan Sang Jalan, saya dapat mengajari Anda teknik suci peradaban Tiancu. Selama Anda mengembangkan teknik itu sampai tuntas, Anda akan mampu menyesuaikan diri dengan sila langit dan bumi dari sembilan bintang Charles, dan kecepatan pencerahan Anda pasti akan meningkat. Kamu tidak takut diperingatkan oleh gurumu dengan mengajariku teknik suci peradaban Tiancu. Zhang Ruochen bertanya. Li Miao Han menjawab sambil tersenyum. Selama itu bukan teknik tingkat atas, bahkan jika teknik suci dari peradaban Tiancu tidak disebarkan ke orang luar, orang suci tertinggi dari alam lain masih bisa menganalisanya. Jadi ini bukan rahasia. Adapun teknik tingkat atas, saya tidak bisa mengajari Anda bahkan jika saya mau. Aku sebenarnya sedang berlatih teknik tinju, itu mungkin teknik suci dari peradaban Tiancu. Zhang Ruochen ingin mempelajari lebih lanjut tentang tinju luosui melalui Li Miao Han. Saat ini, dia hanya berlatih tinju luosui sampai tingkat ke-10 dan setara dengan teknik suci tingkat menengah. Mungkin hanya peradaban Tiancu yang memiliki metode kultivasi tingkat ke-11. Zhang Ruochen dan Li Miao Han datang ke Sungai Dewa Ketiga. Melangkah ke Sungai, Zhang Ruochen samar-samar bisa merasakan sila langit dan bumi saat dia perlahan berlatih tinju luosui. Mereka datang ke Sungai Dewa Ketiga karena Li Miao Han mengatakan kepadanya bahwa sila langit dan bumi di setiap sungai dewa tidak sama dan tidak cocok dengan teknik atau saint arts apapun. Pada awalnya, Li Miao Han berpikir bahwa meskipun Zhang Ruochen telah mengembangkan teknik peradaban Tiancu, itu pasti teknik tingkat rendah biasa. Namun, setelah Zhang Ruochen menunjukkan tinju luosui, dia tampak semakin terkejut. Meski pukulan Zhang Ruochen lambat, momentum yang dihasilkan semakin besar dan besar. Kabut di atas Sungai Dewa semakin tebal dan tebal, berubah menjadi ular piton, naga, binatang perang saat mereka berlari di sekitar Zhang Ruochen. Kondisi Zhang Ruochen semakin membaik, karena pembulu darah dan meridian di tubuhnya seperti sungai yang mengalir deras. Keadaan yang sangat misterius muncul begitu saja, dan pada saat ini, Zhang Ruochen benar-benar mempelajari teknik budidaya tingkat ke-11 tinju luosui. Namun, teknik kultivasi tingkat ke-11 sangat misterius dan bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami dalam sekejap. Hampir seketika, Zhang Ruochen kembali ke dunia nyata. Saat dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia masih berdiri di permukaan sungai ilahi ketiga, dan sila jalan suci di tubuhnya telah meningkat hampir 10 ribu. Namun, apa yang tidak dia mengerti adalah ketika dia terus berlatih tinju luosui, dia tidak bisa lagi menemukan kesesuaian dengan sila langit dan bumi. Mengapa itu terjadi? Zhang Ruochen berkata pada dirinya sendiri. Li Miao Han berkata, itu karena kamu sudah berlatih selama 6 jam. Apa maksudmu? Zhang Ruochen bertanya. Li Miao menghela nafas. Sementara lingkungan pencerahan dari sembilan carol star jauh melampaui tempat lain. Namun, pembudidaya biasa hanya bisa melakukannya selama 2 jam. Lebih dari itu, kecepatan pencerahan akan menurun tajam. Hanya guru dan saya yang bisa melakukannya selama 6 jam sehari. Tanpa diduga, Anda, seorang kultifator yang bukan dari peradaban Tiancu juga bisa berlatih selama 6 jam. Zhang Ruochen tersenyum dan berkata, mungkin karena saya memiliki ikatan dengan tempat ini. Faktanya, sebelumnya, Zhang Ruochen telah berlatih selama setengah waktu jostik di Sungai Dewa Ketiga. Jadi lamanya waktu pencerahannya sedikit lebih lama daripada Li Miao Han dan Peri Tiancu. Zhang Ruochen, tiba-tiba, Li Miao Han memanggil nama Zhang Ruochen saat dia bertanya dengan tatapan serius. Di mana Anda mempelajari Heaven Stream Fish? Heaven Stream Fish nona Miao Han, maksudmu Luosui Fish? Zhang Ruochen menjawab. Li Miao Han melanjutkan, Heaven Stream Fish adalah teknik tinju tingkat atas yang dikembangkan oleh Lord Luoshen di Heaven Stream. Dia telah menggunakan Heaven Stream Fish untuk membunuh Dewa Iblis dari pengadilan neraka sebelumnya. Itu salah satu teknik pamungkas peradaban Tiancu dan tidak pernah diteruskan kepada orang luar. Selanjutnya, budidaya Heaven Stream Fish sangat sulit. Dari semua makhluk dibawah orang suci tertinggi dari peradaban Tiancu, hanya guru yang berhasil mengembangkannya. Apakah itu sulit? Saya pikir itu agak mudah untuk dibudidayakan. Zhang Ruochen tidak pernah mengalami kesulitan saat melatih tinju Luosui, dan semuanya dilakukan dalam sekali jalan. Li Miao Han mengerutkan kening dalam-dalam dan merasa bahwa Zhang Ruochen adalah orang aneh. Bagaimana Heaven Stream Fish mudah dikembangkan. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan energi di masa lalu, dan bahkan tidak bisa melewati tahap dasar. Zhang Ruochen tidak ingin disalahpahami, jadi dia menceritakan kisah bagaimana dia bisa melatih tinju Luosui. Li Miao Han tidak meragukan Zhang Ruochen karena peradaban Tiancu telah lama berhubungan dengan Luosu. Bahkan diduga Luosu adalah keturunan Luosien dan telah mendapatkan bagian dari warisan Luosien. Aku pernah melihat Luosu berlatih tinju aliran surga sebelumnya, dan kepalan tanganmu sepertinya tidak di bawahnya. Luar biasa, bagaimana mungkin Anda tahu, Luosu memiliki pencapaian tingkat tinggi, itu karena Li Miao Han menggelengkan kepalanya, dan tidak mengerti mengapa. Pada akhirnya, dia hanya bisa berpikir bahwa kemampuan pemahaman Zhang Ruochen terlalu menakutkan. Seseorang ada di sini, kekuatan spiritual Zhang Ruochen tergelitik, dan dia melihat ke arah selatan. Dia hanya melihat siluet beberapa orang terbang di atas dan mendarat di tepi sungai Dewa Ketiga. Semuanya memancarkan Saint Aura yang kuat, saat Saint Light mengalir di sekitar tubuh mereka. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Putra Mahkota Dizu. Nona Miao Han. Putra Mahkota Dizu tersenyum saat dia melipat tangannya dan memberi hormat pada Li Miao Han, sebelum mengalihkan pandangannya ke Zhang Ruochen, dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Bagaimana saya bisa memanggil Anda, Pak? Saudaraku, Li Ruo Han, kata Li Miao Han. Putra Mahkota Dizu tersenyum dan berkata, jadi itu Saudara Ruo Han. Di belakang Putra Mahkota Dizu, seorang kultifator berambut merah, dan alis emas berjalan keluar dan berkata, sebelumnya, Saudara Ruo Han, Anda telah memblokir paku optik Krone Kushan hanya dengan satu telapak tangan. Saya cukup terkesan dengan kultifasi Anda, karena kita punya kesempatan untuk bertemu di sini, saya tidak tahu apakah Saudara Ruo Han bisa mengajari saya beberapa hal. Li Miao Han melihat bahwa Putra Mahkota Dizu dan yang lainnya datang dengan niat buruk, dan buru-buru berkata, Xian Gong Ming dari Sekte Sentian adalah elit terkemuka dan murid tinggi dari Master Sekte Sentian, bagaimana Saudara saya berani bertarung dengan Anda. Seperti yang dikatakan adik perempuanku, Zhang Ruo Chen tidak ingin mengajukan masalah, saat dia tersenyum dan mengangguk. Dia diam-diam terkesan oleh Li Miao Han, karena dia telah memberi tanda elit terkemuka pada Xian Gong Ming sebelumnya. Jika Xian Gong Ming bersikeras, tidak apa-apa jika dia menang, tetapi jika dia kalah, reputasinya akan hancur. Secara alami, karena orang itu adalah Gong Ming dari Sekte Sentian, kekuatan tempurnya sangat besar. Xian Gong Ming berkata, kamu tidak harus rendah hati. Bahkan Krone Kushan mengatakan bahwa dia adalah elit kelas satu, dan itu berarti dia memenuhi syarat untuk bertarung melawanku. Zhang Ruo Chen tersenyum tipis, kultifasi Xian Gong Ming sangat bagus, dan bintang sembilan carol terlalu kecil. Jika Anda bergerak, Anda pasti akan membuat dunia bergidik. Jika kau mengejutkan peri, kau mungkin merayu amarahnya. Kalau begitu mari kita keluar dan bertarung di luar bintang sembilan carol. Kata Xian Gong Ming. Sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Zhang Ruo Chen merenungkannya, sambil berkata, sejak Xian Gong Ming bersikeras untuk berkompetisi. Untuk menjaga harmoni, bagaimana kalau kita melepaskan aspek suci kita untuk bertarung? Li Ruo Han ini ingin mempermalukan dirinya sendiri. Apakah dia tidak tahu bahwa aspek Xian adalah spesialisasi saya? Heh. Xian Gong Ming tersenyum sendiri. Xian Gong Ming segera berkata, baiklah, kita akan bertarung dengan aspek suci kita. Tapi duel belaka agak membosankan bukan? Bagaimana kalau kita menambahkan taruhan padanya? 1860. Vorjururho.